Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pembicara Bang Islahuddin Ganteng Audiens kita Yang pertama dan utama hari ini Saya kira nanti akan ada lagi Audiens Audiens Lain yang akan bergabung dengan kita Dalam forum yang sangat penting ini Pak Jaya sedang bergabung dengan kita Jadi untuk urutan presentasi Akan dimulai dengan Bang Sohi Bulansor Siregar Diikuti dengan Bang Tondi Dan terakhir Tapi tak kalah penting oleh Pak Jaya Kemudian sesi tanya jawab Kita informal saja Tidak usah formal-formal Walaupun Bang Sohi Bulan seperti biasa Sudah menyiapkan materi-materi yang akan dipresentasikannya Ini orang hebat ini Tidak tidur siang malam Kerjanya memikirkan Medan, Sumatera Utara, Indonesia Dan negara Dan umat Islam Indonesia negara Negara dan bangsa ya Selamat datang Pak Hari Baron Ini sudah di Seminar kita sudah disebarluaskan informasinya Ke Whatsapp Bang Sohi Bulan yang ratusan orang jumlahnya Facebook yang ribuan orang jumlahnya Tapi tidak apa-apa Ini akan direkam Sehingga nanti kalaupun Di dalam zoom kita ini sedikit Insya Allah Para pemirsa semua Akan dapat memetik manfaat dari Seminar kita ini Sebenarnya di sebelah kita ada juga Profesor Tapi beliau tidak ikut ini ya Baik Sekarang kita mulai saja Dengan Bang Sohi Bulan Selasih Regar Yang akan mempresentasikan materinya berjudul Kota berbasis konstitusi Saya juga telah Bentar Bang Sohi Bulan Saya juga telah Mengizinkan Pembagian layar Bagi semua pihak Dan nanti Kalau ada materi Bisa dibagi Dari layar masing-masing Ini dari Bang Sohi Bul Dipersilahkan Dengan Kemudian Bang Sohi Bulan Silahkan Apakah sudah dengar suara saya Sudah ya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Surya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Jaya Lama tidak jumpa Corona memisahkan kita Iya 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 Tandi Tandi beberapa waktu Tandi beberapa waktu Jumpa Masih banyak hal yang Yang ingin dibicarakan Pada beliau Terus Hari Baron Kemarin saya mohon maaf Saya lagi Tidak bisa join dengan Forum yang beliau Atur untuk Apa 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 Itu Persiapan lokal Untuk sebuah masyarakat School Society Lalu Israuddin Pangkabiani Kalau salah Ini adalah orang yang Sering Menulis Punya media Dan terus-menerus Melakukan Aktifitas Yang itu Akhirnya sekalian Saya akan mulai dengan Hal-hal umum dulu Bahwa setiap ada Suksesi Di level Mana pun Kota Kabupaten Provinsi Dan Indonesia Selalu ada Tiga wilayah Perhatian utama Yang mencinta Energi kita Pertama adalah Masalah Kandidasi Yang kedua adalah Masalah kompetisi Atau kontestasi Dan yang ketiga adalah Obligasi konstitusi Yang pertama Mencinta Waktu Waktu Energi Dan bahkan mungkin Material yang luar biasa besar Yang kedua juga begitu Hingga Mengapaikan hal ketiga Yakni Wajiban moral Konstitusi Bagaimana Berancang Negara Atau pemerintahan Yang benar-benar Sesuai dengan Konstitusi kita Yang pertama Yang pertama Itu Memang dipilih langsung Setelah Amendement Kesekian Undang Undang 145 Tetapi Orang yang kita Pilih itu Dipilihkan dulu Oleh Partai politik Di Jakarta Dalam bahasa-bahasa Sinisme Sebetulnya Selalu disebutkan oleh Para Civil society Bahwa Orang-orang yang Bisa Memiliki Akses Untuk ditapkan menjadi Calon Pada era itu Adalah Mereka yang memiliki Dua modalitas Pertama How close you are To Amangboru Dengan Namboru Pemilik partai Di Jakarta Jadi Seberapa dekat Hubungan kita Dengan Ketua partai itu Partai kita sekarang Oligarkis Maka Sinisme Bisa berbicara Tentang itu Dengan Diksi Pemilik partai Kemudian Kedua How much money Do we have Ini rahasia umum Tetapi Terus berlangsung Saya juga heran Bagaimana itu Mahal-mahal Seperti itu Terus berlangsung Tapi Ada lembaga Yang khusus Untuk menangani korupsi Dan mereka Terbiasa melakukan Apa namanya itu Perekaman-perekaman Penyadapan-penyadapan Gak bisa Melakukan sesuatu Untuk hal ini Rasa takutnya Terhadap Pemilik partai ini Luar biasa Padahal mudah Di tangan sebutnya Itu Hal yang menjadi Satu kendala Demokrasi kita Bahwa rakyat Sering tidak Mendapatkan Apa yang mereka Inginkan Calon-calon Yang ketukukan oleh Jakarta itu Sering tidak Didukung Oleh Mereka-mereka Di daerah Ada Kesenjangan Antara keinginan mereka Aspirasi mereka Dengan Keinginan Pemimpin partai politik Di Jakarta Itu satu hal Jadi Dari segi Pertama ini Agak sulit Mengatakan Bahwa Kita memiliki Sistem Dokasi yang Bagus Yang kedua Adalah Kompetisi Atau Ya Pemilihan umum Pemilihan Pemilihan suara Dan sekitarnya Itu Mulai dari Kampani Ada sebetulnya Teori Yang menjelaskan Karakteristik Dari Pemilu Yang betul-betul Memiliki Sebuah Kemartabatan Ya 15 Kata Beberapa Ilmuwan Barat Dan Seluruhnya Itu Mencerminkan Hal-hal Yang Sifatnya Kejujuran Keadilan Dan Kemartabatan Nilai-nilai Demokrasi Itu Terkipun Di situ Termasuk Minim dari Intimidasi Dan Seterusnya Tetapi Sukarlah Mendapatkan Pemilu Indonesia Tanpa Hal-hal Penipangan Elektoral Semisal Katakanlah Itu Money Politik Atau Politik Uang Kita Punya Pengawas Ya Konten Dari Lembaga Pengawasan Itu Inputnya Luar biasa Tapi Outputnya Unmeasurable Saya Tidak Tidak Tahu Persis Bagaimana Sebetulnya Mengukur Kinerjaan dari Lembaga Pengawas Bawas Lu Panwas Terusnya Itu Ada Kerjaan mereka Menetapkan Standar Standar yang disebut dengan Ancaman-ancaman Pemilu Tahun 2019 Misalnya Mereka Mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu Sangat Baik Itu Tetapi Data Indeks Kerawanan Pemilu Yang Mereka Petakan Itu Tidak Menuntun Mereka Untuk Tidak Mengawasi Jalannya Proses Pemilu Sehingga Tidak Merupakan Sebuah Peragaan Dari Kekasaran Atau Brutalitas Dari Kekuatan-kekuatan Politik Yang Anti-demokrasi Itu Satu Hal Nah Yang Ketiga Adalah Mengenai Obligasi Moral Kita Bagaimana Konstitusi Berbicara Tentang Masa Depan Dan Hal-hal Apa Sebetulnya Yang Dituntut Dari Sirkulasi Kekuasaan Di Dalam Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Untuk Apa Kita Melakukan Sirkulasi Kalau Tidak Ada Manfaat Bagi Rakyat Saya Mengambil Langsung Dari Basis Konstitusi Kita Satansur Tolong Dikasih Layar Lebar Yang Pertama Itu I can see Ya Ini Lendasan Filosofisnya Kurang lebih Begitu Saya Sarikan Dari Bacaan Bacaan Kita Tentang Pemahaman Saya Tentang Pancasila Undang Soppa Prima Dan Pembukaannya Kalau Kita Coba Membuat Evaluasi Konstitusi Konsistensi Arah Pembangunan Daerah Dan Saya kira Ini Cuma Level Daerah Itu Cuma Level Negara Juga Bisa Kita Gunakan Disini Unitnya Ada Teori Fungsi Negara Yang Meminta Pengembangan Terus Menerus Secara Kontinum Identitas Dari Sebuah Bangsa Jadi Kewargaan Itu Sangat Penting Yang Menjelaskan Indonesia Itu Seperti Apa Malaysia Itu Seperti Apa Dan Ada Instrumen Instrumen Moral Filosofis Perundang Yang Terus Menerus Dilakukan Untuk Mengembangkan Identitas Tadi Itu Kemarin Ini Kita Ribut Dan Sekarang Saya Rasa Masih Ribut Tentang Hal Yang Terkait Dengan Itu RU BPIB Itu Menyangkut Identitas Gonjang Lanjing Saya Agak Ketar Ketir Juga Ini Negara Seperti Indonesia 75 Tahun Mereka Perusahaannya Tetap Berkutat Pada Hal Seperti Ini Sudah Harus Beres Itu Dari Dulu Pancasila Itu Tapi Itu Menyangkut Tentang Identitas Ada Klien-klien Bahwa Aku Yang Lebih Indonesia Kalian Tidak Dan Perpecahan Perpecahan Itu Nampaknya Seakan Akan Dirawat Oleh External Faktors Kita Bisa Menjelaskan Itu Pada 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 Lain Kemudian Model Model Legitimasi Bagaimana Seorang Presiden Bisa Menjadi Presiden Legitimasi Apa Yang Mendapatkan Prosedur Seluruhnya Apa Begitu Juga Menjadi Camat Seperti Apa Menjadi Gubernur Seperti Apa Bupati Wali Kota Menjadi Rektor Menjadi Camat Dan Apa Apa Yang Dilaksanakan Secara Empirik Ada Perkentangan Di Situ Antara Das Walen Dan Das Seng Model Legitimasi Itu Kemudian Alat Alat Kekuasaan Di Berbagai Negara Selalu Ada Penyimpangan Tentang Apa Fungsi Dari Alat Alat Yang Diberi Kekuasaan Oleh Negara Untuk Melakukan Kekerasan Atas Nama Negara Untuk Ketinggal Negara Kadang Netralitas Mereka Sangat Tergantung Regime Bagaimana Mereka Dimobilisasi Dan Itu Sangat Menjaukan Kita Dari Cita-cita Kecapaian Keberdayaan Kita Sumber Daya Dan Distribusi Kita Memiliki Sumber Daya Besar Tetapi Sumber Daya Ekonomi Sumber Daya Alat Itu Terkadang Betul-betul Menjadi Kutukan Baya Kita Tidak Menjajikan Sesuatu Yang Menjajikan Taraf Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kita Rupa Rupanya Kepemilikan Adalah Satu Hal Sedangkan Penguasaan Adalah Hal Lain Kita Pemilik Dan Pewaris Semua Kepaya Indonesia Itu Tapi Eksploitasi Dan Penguasa Bisa Di tangan Orang Lain Banyak Sekali Contoh-contoh Yang Saya Tentukan Dari Itu Ini Teori Fungsi Negara Menurut Saya Yang Harus Dicapai Dan Terus Terus Harus Dicapai Di Negara Manapun Negara Yang Baru Merdeka Negara Sederhana Negara Yang Menengah Negara Yang Sangat Meraju Besar Saya Kira Tetap Ini Dengan Berbagai Variasi Berbeda Kemudian Kita Benda Kemudian Fakta Empiris Terus Kita Mengalami Krisit Demokrasi Kita Berkutat Pada Transaksi Dan Alat-alat Kepuasaan Negara Terus Mengapri Kepada Kepentingan Untuk Merindui Kepuasaan Dan Akuntabilitas Mereka pun Terkadang Wajib Dipercantakan Dan Mengenai Sumber Daya Serta Keadilan Disparitas Yang Parah Adalah Sesuatu Fakta Yang Gak Bisa Kita Tungkiri Kita Memiliki Gagasan-gagasan Besar Tentang Itu Kalau Kita Kaji Misalnya Koperasi Yang Satu Sistem Yang Dibangun Mungkin Pikirannya Sosialis Juga Ada Di UBM Misalkan Tokoh-tokoh Yang Dulu Memperjuangkan Gagasan-gagasan Ekonomi Pancasila Tapi Semua Itu Gagasan Yang Sangat Tidak Bisa Diketengahkan Sebagai Sebuah Alat Praktis Untuk Menghadirkan Kesehatraan Baginda Indonesia Sebagai Sebuah Konsep Ekonomi Pancasila Misalkan Dibatikan Ekonomi Syariah Jauh Ketinggalan Baik dalam Literatur Maupun Dalam Institus-institus Yang Dibangun Berdasarkan Gagasan Konsep Ekonomi Pancasila Atau Konsep Ekonomi Syariah Di Indonesia Luar Biasa Jadi Bagaimana Sebetulnya Kok Bisa Seperti Itu Inilah Sesuatu Yang Terus Menerus Menjadi Diskusi Dan Pemikiran Bersama Mendekatkan Darsolen Dan Darsain Adalah Sesuatu Yang Menurut saya Merupakan Agenda Yang Harus Hadir Pada Setiap Event Suksesi Di level Manapun Terus Saya Bayangkan Seperti Inilah Kalau Kita Bicara Mengenai Medan Ilustrasi Yang Terus Yang Tadi Terus Yang 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 Tiga Biar Lebih Leluas Kalau Saya Ilustrasikan Begini Gambarannya Berdasarkan Bacaan Saya Terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebetulnya Ada Core Values Lima Core Values Di Program Program Ada Tiga Pertama Melindungi Warga Kota Alihnya Kedua Itu Keberapa Keempat Itu Disebutkan Bahwa Pemerintahan Dan Negara Pemerintah Indonesia Itu Didirikan Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Jadi Koridor Melindungi Atau Tujuan Melindungi Itu Harus Menjadi Satu Wacana Penting Target Penting Dari Visi Misi Pembangunan Di Level Mana Pun Kota Kepaten Kepunsi Dan Indonesia Melindungi Dalam Misi Misi Satu Ini Saya Menjabarkan Ada Tiga Hal Yang Menjadi Derivasi Pertama Tanggap Bencana Wala Baling Setiap Saat Kita harus Tanggap Bencana Karena Pengelolaan Sebeda Manusia Sebeda Alam Kita Begitu Tidak Mengindahkan Prinsip Environment Sehingga Balak Itu Menentu Kita Sekarang Kota Seperti Medan Setiap Saat Kita Dapat Balak Bencana Banjir Macam Macam Karena Kita Tidak Asas Terhadap Prinsip Perkuali Lingkungan Saya Tidak Tau Bencana Apa Kedepan Kalau Nanti Undang Omnibus Law Itu Diterapkan Yang Tanpa Begitu Penghargaan Terhadap Prinsip Prinsip Dasar Lingkungan Hidup Yang Kedua Beragam Berareka Kita Sering Berucap Tentang Bagaimana Pluritas Tapi Saya Kira Pluritas Itu Saya Akan Dipaksakan Dari Luar Tanpa Sebuah Kapasitas Dialog Substansi Yang Saling Mengerti Adalah Given Bahwa Ada Orang Yang Lahir Sebagai Orang Minang Seperti Angku Jaya Beliau Tidak Minta Supaya Dilahirkan Sebagai Orang Minang Begitu Juga Rangkuti Tondi Tidak Meminta Tapi Itulah Fakta Saya Seregar Surya Dalimute Dan Banyak Yang Lain Aribaron Orang Minang Dan Itu Semua Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Terima Maka Seludar Sejantara Warga Kita Itu Harus Dikukup Terus Bererus Selalu Ada Ancaman Itu Dan Ini Sebuah Kondisi Yang Amat Dinamis Yang Ketiga Antisipasi Kriminalitas Sesungguhnya Kriminalitas Tergantung Pada Lebih Banyak Faktor Bagaimana Soal Kesejahteraan Dan Ekonomi Dan Kalau Ekonomi Kebutuhan Masing-masing Warga Tidak Terpenuhi Maka Kriminalitas Akan Muncul Itu Rumusnya Enggak Bisa Apa-apa Itu Kalau Orang Tidak Makan Tidak Mungkin Orang Terus Tunduk Pada Filosofi Lama Mangan Orang Mangan Asal Ngumpul Itu Sebenarnya Adaptasi Yang Sangat Tidak Benar Kemudian Misi Kedua Adalah Menyaterakan Warga Kota Dengan Menghadirkan Infrastruktur Modern Kemudian Ekonomi Yang Bersifat Inklusif Mobilitas Efisien Mobilitas Efisien Itu Juga Terkait Dengan Infrastruktur Modern Tadi Terakhir Misi Ketiga Adalah Menceritaskan Warga Kota Hidup Sehat Demokrasisasi Bergerak Pendidikan Unggul Ini Hanya Sebuah Apa Pembayangan Saja Naskah Yang Saya Sesu Berdasarkan Bacaan Terhadap Undang-Undang Dasar Pak Lima Pembukaan Saya Bertemu Dengan Banyak Orang Yang Menyatakan Diri Menjadi Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota Calon Bupati Calon Gubernur Dan Saya Dengan Suria Sekarang Mencoba Mencari Siapa Orang Yang Bisa Kita Dago Menjadi Calon Presiden Kita Dengan Konsep Yang Berbasis Konstitusi Itu Dan Kita Perkembangkan Lagi Lebih Luas Dengan Menambah Faktor-faktor Lain Misalnya Apa Tersur Izin Besal Basic Income Dan Hal-hal Yang Terkait Dengan Itu Job Garanti Jaminan Pekerjaan Karena Itu Disebutkan Di Dalam Undang-Undang Dasar Pak Lima Kita Di Dalam Naskah Ini Juga Saya Rujuk Semua Butir-butir Yang Menjadi Kewajiban Negara Untuk Menghadirkan Sederaan Bagi Warkanya Yang Itu Sama Sekali Agar Diabaikan Perhelatan Suksesional Lima Tahunan Di Semua Level Saya Nilai Amat Jauh Dari Konsistensi Terhadap Amanah Dari Undang-Undang Dasar 1945 Itu Karena Kita Sejak Merdeka Tidak Pisa Terlepas Dari Pengaruh Pengaruh Imperatif Dari Bangsa Bangsa Dan Institusi Yang Sambil Pengaruh Di Tingkat Dunia Mereka Memiliki Apa Yang Secara Khas Bisa Tersebut Dengan Hilafah PBB UNESCO World Bank IMF Adalah Hilafah Yang Menebar Keuntungan Apa Jaring Untuk Mencari Keuntungan Dan Saya Kira Bisa Kita Buktikan Bahwa Indonesia 30 Tahun Yang Lalu Sangat Jauh Di Atas Posisi Cepaian Kemajuan India Dan Cina Tapi Sekarang Vietnam Sudah Begitu Heboh Meninggalkan Kita Padahal Vietnam Itu Baru Tahun 80 90 Mulai Berkembang Dan Kalau Kita Misalkan Main Bola Di Final Berhadapan Dengan Vietnam Kita Merasa Bangga Bangga Padahal Dulu Di Badan Ada Marah Lengkap Itu Sebelasan Kita Berhadapan Dengan Kesebelasan Kesebelasan Luar Negeri Dari Eropa Dan Amerika Latim Saya Ingat Itu Mungkin Badan Saya Ingatkan Bagaimana Marah Lengkap Dulu Menggambarkan Betapa Besarnya Kita Dalam Prestasi Luar Rakyat Itu Dan Deklarasi Itu Sekarang Menunjukkan Bahwa Kita Tidak Mengurus Kepentingan Negara Masa Kita Terlalu Dependen Terhadap Kepentingan Asing Padahal Soekarno Itu Pernah Mengualkan Sebu Doktri Doktri Sakti Berdaulat Politik Kemudian Berdikari Dalam Ekonomi Dan Yang Terakhir Berkeberdian Dalam Kepudayaan Saya Lebih Menitikberatkan Hal-Hal Umum Jika Misalkan Ketemu Dan Terjadi Diskusi Dengan Salah Seorang Dan Siapapun Kalan Bupaci Gubernur Wali Kota Kita Bisa Mengadaptasi Konsep Pisi Misi Pembangunan Ini Dengan Sembilan Butir Misinya Itu Untuk Dijabarkan Sesuai Dengan Kondisi Daerah Kepudayaan Kota Berbisi Masing-masing Kalau Misalnya Keahlian Seperti Pak Jaya Diinginkan Itu Dia Ada pada Misi Pertama Melindungi Kota Misalnya Soal Tanggap Pencahada Sebagainya Environment Prinsipal Saya Cukupkan Demikian Dulu Menunggu Pertanyaan Dari Tahun-tahun Dan Saya Akan Menyimak Secara Serius Sajian Dari Pak Jaya Dan Tondi Dan Sekarang Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Pak Suria Yang Sudah Mendesain Pertemuan Kita Ini Ada 23 Kabupaten Kota Yang Akan Melakukan Pilkada Pada Tahun Ini Pada Desember Karena Itu Bagi Kita Aktifis Sosial Apalagi Ilmuwan Politik Adalah Sesuatu Kesiasiaan Jika kita Tidak Bisa Memberikan Dorongan Arah Yang Makin Baik Dari Perlaksanaan Demokrasi Ini Sehingga Tidak Habis Arang Meskipun Bisa Binasah Kalau Sekedar Untuk Melantik Bupati Wali Kota Gubernur Itu Ketika Berganti Ketika Suksesi Apa Janjinya Untuk Perubahan Masyarakat Saya Sudah Menggambarkan Bagaimana Gasolen Dan Dasain Dari Gambaran Tuntutan Imperatif Negara Terhadap Pemerintahan Lepermanah Indonesia Terima kasih Nasrud Minallah Wa Fakut Wa Assalamualaikum Wa 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 Saya Sendiri Punya Banyak Pertanyaan Komentar Dan Sebagainya Tentu Juga Para Peserta Ya Kita Ada Marzuki Riyadi Dan Mungkin Nanti Ada Lagi Terkabung Jadi Tanpa Terpanjang Waktumu Silahkan Bang Tondi Rangkuti Persentasenya Kedua Tentang Kota Medan Pra 1995 Nanti Akan Dikontraskan Dengan Pak Jaya Tentunya Yang Banyak Di Lini Media Sosialnya Menyoroti Tentang Perkembangan Kota Medan Kontemporer Terutama Dari Sisi Lingkungan Dan Taman Silahkan Pak Tondi Kalau ada Materi Boleh Dibagi Kalau Tidak Ada Saya Akan Membagi Status Facebook Pak Tondi Yang Mengandung Gambar-gambar Medan Pra 1915 Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Saudara Moderator Pak Surya Yang Sudah Mengundang Saya Untuk Menjadi Pembicara Di Topik Atau Forum Yang Sangat Bagus Saya Sampaikan Salam Kepada Pak Ibul Dan Pak Jaya Pembicara Semoga Semuanya Kita Dalam Minuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Pikir Judul yang Diberi oleh Moderator Kepada Saya Ini Membutuhkan Waktu yang Sangat Panjang Ketika Kita Bicara 1945 Medan 1945 Karena Perjalanan Atau Sejarah Kota Medan Itu Panjang Sekali Hampir 400 Tahun Walaupun Kemudian Tumbuh Sebagai Kota Modern Sekitar 100 Tahun Sebelum 1945 Atau 1945 Agar Sedikit Ada Benang Merah Apa yang Saya Sampaikan Sangat Menarik Sekali Tadi Apa yang Sudah Dipresentasikan Pak Soebul Tentang Kota Berbans Konstitusi Jadi Jadi Saya Sedikit Agar Agak Nyambung Ada Benang Merah Apa Sebenarnya Masyarakat Madani Atau Civil Society Jadi Civil Society Ini Sebenarnya Kontraposisi Dari Masyarakat Yang Dibangun Dari Pemerintah Militer Jadi Civilized Beradab Civilized Society Masyarakat Masyarakat Yang Berperadaban Jadi Sistem Sosial Berdasarkan Pinsip Moral Menjamin Kesimbangan Kebebas Individu Dan Stabilan Masyarakat Menjunjung Etika Dan Moralitas Jadi Masyarakat Madani Adalah Kelembagaan Sosial Yang Melindungi Warga Negara Dan Perwujudan Kekuasaan Negara Yang Berlebihan Jadi Cita-cita Masyarakat Madani Itu Adalah Bagaimana Negara Terhindar Dari Perlaku Otoritarianisme Jadi Begitu Konsep Dasarnya Sebenarnya Sudah Ada Sebelum Orang-orang Eropa Berpikir Tentang Apa itu Masyarakat Civil Society Seperti Sudah Dipraktekan Oleh Rasulullah Melalui Tiagam Madinah Tiagam Madinah Itu Adalah Salah satu Saya pikir Contoh Awal Mula Dari Pemikiran Dari Civil Society Itu Sendiri Atau Masyarakat Madani Dimana Masyarakat Yang Plural Ngetrogen Dibangun Dibangun Dengan Satu Konstitusi Diagam Madinah Kemudian Sejarawan Lain Sejarawan Islam Seperti Ibnu Qaldun Dengan Penjelasannya Tentang Masyarakat Yang berperadatan Dikenal Islam Tamadun Ada juga Al-Farabi Pernah menuliskan Al-Madinah Al-Kadilah Madinah Sebagai Negara Utama Jadi Menjadikan Madinah Sebagai Contoh Dari Suatu Peradatan Peradatan Yang beradab Jadi Peradatan Itu sendiri Adalah Adab Gitu Apanya Kosa katanya Adab Adab Nah Ibnu Qaldun Sendiri Pernah Pernah Menuliskan Di dalam Al-Ibar Al-Muqadilah Membagi Menjadi Tiga Faso Dari Sebuah Bangsa Jadi Cara ringkasnya Saya Saya Ringkas saja Faso Faso Tertama Itu Ibnu Qaldun Menyebut Faso Establishnya Berdirinya Dimana Kelompok Orang Di awal Sebutlah Leluhur Mendirikan Atau Berjita-jita Membangun Sebuah Bangsa Dan Negara Dan Membuat Fundamental Fundamental Dari Kelayakan Dari Berdirinya Sebuah Bangsa Dan Negara Itu Kemudian Faso Kedua Muncullah Faso Stabilitas Atau Stability Dimana Generasi Berikutnya Menikmati Menikmati Dari Keberhasilan Dari Perjuangan Dari Leluhur Leluhurnya Tadi Nah Kemudian Masuk ke Faso Ketiga Faso Saya sebut Faso Diki Kira-kira Kalau saya Meringkasnya Faso Pembusukan Jadi Kalau Ibnu Kalim Bilang Dimana Kemudian Setelah Proses Stabilitas Itu Stabilnya Seluruh Unsur Dari Peradaban Kebudayaan Kemudian Memasuki Dimana Generasi Itu Perlena Perlena Dimana Kemudian Mereka Menjadi Kehilangan Kehilangan Nilai-nilai Yang awalnya Di perjuangan Itu Masuklah Faso Dice Faso Pembusukan Maka Pertanyaannya Kembali lagi Ke tadi Yang sudah Dipresentasikan Faso Ibul Bangsa Ini Sebenarnya Fasca 45 Telah Memasuki Faso Establish Secara Kerangka Proklamasi Itu sendiri Seolah Bangsa Ini Establish Suatu bangsa Baru Dihasilkan Dari Konsensus Kesepakatan Atau Sebenarnya Faso 45 Itu Bangsa Indonesia Sedang Masuk Kepada Faso Pembusukan Ini Satu pertanyaan Yang Jawabannya Membutuhkan Pendalaman Lagi Mungkin Nanti Menjadi Pertanyaan Saja Kepada Pak Sohib Karena Ternyata Perjalanan Bangsa Kita Yang Terbangun Dari Konsensus Antara Banyak Suku Bangsa Dibentuk Kemudian Partai 45 Berdasarkan Pembentukan Imaji Keindonesiaan Imaji Tentang Satu Bangsa Baru Yang Dimana Banyak Penihilan Penihilan Terhadap Masa Lalu Nah Disinilah Masuk Kepada Poin Raya Poin Apa yang Saya Sampaikan Karena Diberi Jatah Oleh Bang Suria Tentang Medan Peras 1945 Jadi Kita Sempitkan Atau Saya Sempitkan Apakah Dimulai Titik 1945 Itu Apakah Titik 1945 Itu Perjalanan Masa Lalu Kita Leluhur Kita Di Dalam Pas Apa Pertanyaan 1945 Dianggap Memulai Satu Yang Baru Atau Benar Kita Nihilkan Di Masa Lalu Itu Oleh Kita Piksa Perjalanan Sejarah Saya Kebetulan Bang Suria Tidak Sempat Membuat Apa Namanya Membuat Materi Tapi Saya Membuat Catatan Yang penting Perjalanan Online Sejarah Utam Medan Yang mana Mungkin Ini Adalah Kajian Yang Di Apa Namanya Kajian Yang Membutuhkan Waktu yang Panjang Sekali Jika Ingin Kita Satu Persatu Tapi Kita Buat Ringkas Saja Gitu Ya Karena Medan Ini Sendiri Kan Sudah Ada Sebagai Bentuk Kota Modern Sejak Setelah Adanya Investasi Besar-besaran Oleh Perusahaan-perusahaan Multinasional Di Era 1632 Sampai Kemudian Di 1945 Puncaknya Itu Di Pemerintahan Mulai Sultan Mahmud Ar-Hashid 1873 Dan Kemudian Dilanjutkan Sultan Mahmud Ar-Hashid Dan Kemudian Sultan Amuluddin Sani Dan Dili Sudah Ada Sejak 1632 Dimana Kita Kenal Namanya Gocong Palawan Itu Menurut Hikayat Serda Dan Hikayat Dili Seorang Keturunan Dari India Namanya Amir Muhammad Badabin Kan Dan Ibunya Putri Sandra Dili Makanya Kemudian Nama Nama Dari Dili Berasal Dari Nama Namanya Beliau Itu Muhammad Delhi Ini disebutlah Dili Nah Medan Sendiri Katanya Berasal Dari Bahasa India Maidan Atau Maidanam Artinya Padang Padang Yang Datar Medan Sendiri Kemudian Disrat Di Bahasa Indonesia Digunakan Untuk Menggambarkan Padang Datar Itu Medan Pertempuran Pertempuran Itu Biasanya Zaman Dahulu Berada Di Padang Datar Maaf Kemudian Kita Lanjut Saja Ke Inginya Ke Timeline Yang Lebih Modern Kemudian Ada Beberapa Pertanyaan Mengenai Sejarah Kota Medan Di Era Kolonial Apakah Dulu Kota Medan Masuk Wilayah Jajahan Belanda Secara Langsung Nah Karena Faktanya Kita Temukan Satu Sejarah Kota Medan Sendiri Baru Menjadi Gementi Di Bawah Kota Sopraja Dari Kolonial Belanda Itu Tahun 1918 Jadi Sebelumnya Bukan Dibawa Koloni Langsung Belanda Jadi Lebih Tepatnya Dulu Kota Medan Ini Adalah Sebuah Kota Yang Dibangun Untuk Kepentingan Ekonomi Atau Kebisnis Kepentingan Kebisnis Dan juga Kepentingan Penguasa Lokal Saat itu Sultan-sultan Di Sumatera Timur Jadi Awal Mulanya Bermula Dari Ketika Kesultanan Sia Sia Itu Harus Meneken Kontrak Artak Sia 1 Februari 58 Dimana Otonomi Kerajaan Sia Itu Api Belanda Tapi Kemudian Wilayah-wilayah Lain Dianggap Wilayah-wilayah Sia Diserahkan Kepada Belanda Ada dua Kekuasaan Kota Pinang Pagarawan Batubara Gedagai Walilu Panai Bila Asan Sedang Langkah Kamiang Deli Nah Ini Saya Pikir Adalah Suatu Kemaksaan Karena Memang Sebenarnya Daerah Deli Sendiri Dan Sumatera Timur Tidak Dipertuan Oleh Sia 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 Inretura Tapi Dipertuan Oleh Aceh Oke Karena Kepentingan Belanda Saat itu Kita Tidak Tau Seperti Apa Karena Saya Tidak 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 Baca Juga Itu Atau Ada Dokumen Seperti Apa Apakah Trik Sia Untuk Mengelabui Belanda Atau Belanda Sendiri Untuk Mengelabui Mata Timur Pasti Kemudian Setelah Praksesia Itu Terjadi Sebentar Saya Buka Dulu Pandan Saya Catatan Saya Banyak Sekali Sebentar Moderator Tidak Apa Sementara Menunggu Ini Saya Tampilkan Laman Dari Bang Tondi Ini Misalnya Bang Tondi Mengatakan Medan Sirka 1930 1940 Kalau Begini Atmosfernya Baru Cocok Mainin Musik Mozart Brahms Chopin Bebop Broadway Dan Jazz Blues Kalau Atmosfer sekarang Suruh Dengerin Remix Koplo Aja Jadi Ini Ada Satu Album Yang Berisi Foto Foto Medan Masa Lalu Sangat Menarik Ini Saya Tampilkan Seiring Dengan Presentasi Bang Tondi Juga Ambil Waktu Ini Banyak Ini Menarik Pelabuhan Belawan Medan Tahun 1900 Hingga 1195 Kita Bisa Melihat Megah Sekali Kapal Sangat Besar Orang Rapi Antri Kedatangan Kapal MS Lloyd Mudah-mudahan Ini Semua Gambar Gambar Asli Bukan Ada Yang Diedit Warnanya Saja Lanjut Menarik Jadi Ketika Saya Dulu Bertanya Tanya Saya Waktu Kecil Suka Bertanya Tanya Kepada Nenek Saya Karena Saya Melihat Foto Atok Saya Itu Namanya Haji Adul Kasim Languti Itu Ada Fotonya Tiga Buah Saya ingat Berpakaian Belanda Dan Dia Berada Di Bukitengah Dikeliling Orang-orang Belanda Sementara Pelajaran Di Sepolah Saya Terima Bahwa Adalah Nenek Moyang Kita Di Jajah Belanda Disitu Saya Pulang Sekolah Saya Tanya Kepada Nenek Saya Kenapa Di Sekolah Dikatakan Nenek Moyang Kita Di Belanda Tapi Kenapa Foto Atok Seperti Itu Saya 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 Bertanya Kan Bagaimana Kecil Saya Tau Tapi Nenek Saya Tidak Bisa Jawab Saya Tidak Bisa Speed Saya Pikir Pasti Dia Pejabat Karena Dia Duduk Tengah Bersama Orang Belanda Yang Berdiri Saya Tidak Tau Jabat Tadanya Apa Sangat Tinggi Pejabat Kemudian Ketanyaan Tengah Itu Berkumpul Besar Besar Baru Saya Mulai Melihat Foto Foto Yang Ditampilkan Suria Ini Ternyata Peradaban Dan Kebudayaan Kota Medan Secara Fisik Ini fisik Saya Tidak Sebut Apakah Moralnya Ataukah Mungkin Apa Namanya Instrumen Instrumen Lain Yang Berkaitan Dengan Dengan Kebentukan Suatu Peradaban Kebudayaan Disebut Madani Tadi Benar Terwujud Tapi Secara Fisik Kita Melihat Kota Medan Adalah Kota Yang Berperadaban Dan Kemudian Ada Kota Kemarin Saya Temukan Kota Yang Saya Pikir Adalah Kota Yang Dibuat Sebelum Tahun 1920 Karena Di Situ Belum Ada Polonia Polonia Dibangun Tahun 1924 Dan Itu Dibuat oleh Perusahaan Asuransi Nilmich Saya Kepanjangan Tidak Hapal Tapi Ada Diatan Saya Perusahaan Asuransi Yang Menjadi PT Asuransi Jilas Raya Diambil Sangat Banyak Sekali Apa Namanya Fasilitas Fasilitas Publik Dan Infrastruktur Yang Memang Sebagai Dasar Dari Sebuah Kota Disebut Sebagai Kota Yang Modern Dan Beradaban Saya Catat Ada 16 Sekolah Itu 16 Sekolah Mulai Dari Fable School Neutral School Chinese School Sekolah Derma Ini Gak Tau Sekolah Derma Mungkin Sekolah India Inland School Sekolah Perubumi Kalau Gak Salah Inland School Sekolah Belanda Inland School Lagi Ada Dua FC European School Mulo School Mulo Kalau Gak Sama SMA European School Holland Chinese School Inland School Lagi Roma Catholic School Methodist School Amba School Jadi Ada 16 Sekolah Itu Sebelum tahun 19 20 Kemudian Ada Tiga Hospital Tepatnya Satu Laboratorium Hospital Dermis and Pathologies Laboratorium Dr. Frickle Debulwek Ini di putri hijau Posisinya Kemudian Cowen Hospital Dulu di jalan Hospital WEC WEC Itu namanya Jalan Besar Kalau Strat Itu jalan Kecil Ini di arah Sambu Kemudian Ada Militer Hospital Benteng Ini Dekat Lapangan Benteng Ini Wisma Benteng Sekarang Jadi Tiga Hospital 16 Sekolah Radio Ada Dua Radio Station Di Jalan Seram Dulu Namanya Jalan Seram Sekarang Lekol Martinus Radio Ompang Station Ini Posisinya Saya lupa Catat Ada Dua Surat Kabar Book Handle Dili Koran Di Jalan Burwek Sekarang Jalan Jalan Mayani Kawan Redaksi Dili Koran Jalan Merak Jinga Teruskan Jalan Tasiun Kereta Sekarang Kemudian Ada Empat Hotel Grand Hotel Ini Di Jalan Here Jalan Pua Pinang Sekarang Hotel Debur Di Jalan Burwek Sekarang Jalan Balai Kota Hotel Pension Centrum Di Bali Strat Atau Jalan Bali Sekarang Jalan Veteran Kemudian Dependence Jalan Hotel Jalan 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 Katamso Kemudian Ada Klop Nah Ini Menarik Ada Klop Ada Tersetap Empat Klop Ini Sebelum 1920 Juga WT Society Ini Dari Namanya Mungkin Saya Bisa Bahasa Belanda Ini Mungkin Macam Klop Untuk Orang Kutih Ini Ini Posisinya Sekarang BCA Bukit Barisan Kemudian Ada Deli Klop Nah Ini Mungkin Klop Orang Pribumi Bumi Putra Kemudian Ada Chinese Klop Ada Medan Chinese Klop Jadi Ada Empat Klop Kemudian Apalagi Yang Bisa Kita Sebut Mewakili Apa Namanya Peradaban Fisik Saya Menyebutnya Peradaban Fisik Kota Modern Kemudian Ada Tiga Pasar 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 Ada Satu Pasar Di bawah Pengawasan Pemerintahan Dewan Kota Dewan Kota Gementi Dan Ada Dua Pasar Di bawah Kesultanan Bioskop Menarik Juga Bioskop Ada Lima Jadi Sebelum 1920 Ada Lima Bioskop Untuk Hiburan Publik Ada Orange Bioskop Royal Bioskop Cungkuntat Bioskop Empire Bioskop Dan Daily Bioskop Apalagi Bisa Kita Sebut Mewakili Terhadapan Kota Modern Rumah Ibadah Ini Menarik Juga Rumah Ibadah Dari Data Di Tepai Itu Ada Tujuh Rumah Ibadah Yang Bukan Masjid Kalau Masjid Kita Sudah Tahu Masjid Masjid Tua Seperti Masjid Jang Bengkok Terus Masjid Di Labuan Itu Masjid Raya Al-Masum Sendiri Kemudian Masjid Datuk Sunggal Yang ada Di Sunggal Dan Tentu Banyak Masjid Kecil Nah Disini Tercatat Di peta Itu Saya Mencatat Ya Ada Chinese Temple Kemudian Ada Mok Temple Ada Dua Kemudian Hindu Temple Methodist Ini Gereja Protestan Roman Katolik Internal Nah Ini berarti Rumah Ibadah Ini berarti Ada Tujuh Rumah Ibadah Yang Bukan Masjid Menunjukkan Medan Adalah Kota Yang Plural Dan Heterogen Bukan Homogen Nah Mengapa Ini Terjadi Saya Pikir Menyimpulkan Bahwa Medan Itu Kota Yang Terbuka Bagi Siapa Saja Khususnya Tentu Adalah Pemodal Asing Perkebunan Besar-besaran Walaupun Memang Ada Tidak Semua Pembangunan Fisik Itu Perhadapan Secara Fisik Juga Berarti Pembangunan Dalam Hal Yang lain Juga Kita Katakan Berkembang Secara Positif Tentu Banyak Hal-hal Yang 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 Di masa lalu Juga Menjadi Pelajaran Di masa Sekarang Agar Jangan Terurang Kembali Misalnya Perampasan Hak-hak Tenaga Kerja Kemudian Adanya Apa Namanya Ekonomi Tidak Beradilan Perang Sumbal Itu Sendiri Seperti Kita Tahu Adalah Satu Contoh Contoh Dari Terjadinya Ekonomi Yang Tidak Beradilan Mungkin Butuh Perkajian Atau Topik Atau Forum Yang Yang Waktu Karena Perang Sumbal Itu Adalah Satu Sejarah Di Kota Medan Yang Yang Perlu Kita Pelajari Sebagai Itibar Di masa Sekarang Nah Saya kembali lagi Sedikit Ke Perjalanan Sejarahnya Tanlannya Dimulai dari Sebenarnya Kenapa Medan ini Berkembang Begitu Baik Hingga disebut Apa Namanya Paris Pan-Zumatra Karena Memang Dulu Belanda Saya tidak Menyebut Belanda ini Dalam arti Pemerintahan Kolonial Jadi Medan ini Dulu Dibangun Bukan Atas Perencanaan Oleh pemerintahan Kolonial Seperti Batavia Atau Bandung Bandung Paris Panjava Jadi Pemerintahan Apa namanya Sorry Kota Medan ini Dibangun Karena Cita-cita Dari para Pebisnis Pebisnis Perkembunan Dan Pebisnis yang lain Untuk Membangun Satu Kota Yang memang Memang Menarik Menarik Untuk Investasi Ya Untuk Investasi Hanya kemudian Memang perjalanan Berikutnya Lalu di Ambil alih Pemerintah Kolonial Jadi Apa namanya Berbeda Dengan Pemerintahan Gementi Batavia Dan Pemerintahan Gementi Di Bandung Jadi Walaupun Kemudian Dalam Perjalanannya Sistem Administrasi Pemerintahan Dan Kemudian Apa lagi Namanya Ya Politik Ya Politik Politik Di Pemerintahan Di sini Terjadi Tumpang Pindih Kepentingan Baik Kepentingan Pemodal Pemodal Asing Pemisnis Juga Kepentingan Penguasa Lokal Sultan Sultan Dan Juga Kepentingan Dari Kolonialisme Itu sendiri Belanda Pemirkan Belanda Sendiri Jadi Katanya Dulu Katanya Ya Saya juga Dari Membaca Dulu Orang-orang Eropa Yang berada Di Sumatera Timur Lebih Menghormati Direktur Presiden Direktur Dari Maskapai Setimbang Gubernur Dental Di Pulau Jawa Sana Karena Sebelum Presiden Sumatera Timur Terbentuk 1918 Presiden Residen Belanda Di Pulau Sumatera Itu Adanya Di Riau Jadi Jadi Dulu Orang-orang Eropa Yang berbisnis Di sini Lebih Menghormati Pimpinan 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 Perusahaan Yang memang Yang memang Berhasil Di dalam Bisnisnya Gitu ya Berhasil Di dalam Bisnisnya Nah Kemudian Apalagi yang perlu Saya sampaikan Sebentar Yuk Santai Santai Saja Bang Nanti Kita Diskusi Panjang Soalnya Dan Ini Satu Sejarah Karena Panjang Suali Agak Sedikit Jangan Dibuka Semuanya Karena Ini Medan Urban Forum Ini Yang Hari Ini Baru Pertama Kita Ada Sampai Sampai Kita Berpulang Ini Tanah Aja Regular Medan Urban Forum Santai Aja Disimpan Aja Nanti Bisa Kita Lanjutkan Baik Jadi Saya Mungkin Ketimelan Lagi Jadi Awal Mulanya Booming Booming Ekonomi Booming Ekonomi Kota Medan Mungkin Maaf 5 menit Terakhir Bang Oke Karyawan Perkubungan Di Belanda Surabaya JF Bandlouan & Co Datang Ke Delhi 16 Juli 1863 Pertama Dia ingin Bertemu Dengan Namanya Syed Abdullah Kemudian JF Menarik Kembali Pekerja Dan Bantuan Karena Awalnya Produksi Tembakau Yang Dilakukan Nin Hoi Pertama Kali Sebenarnya Gagal Kemudian Nin Hoi Tetap Bertahan Dan Pada Tahun 1865 Nin Hoi Pribadi Tetap Menanam Dan Menghasilkan 189 Bal Nah Itu Booming Perkerbunan Atau Sejarah Booming Perkerbunan Dimulai Nah Kemudian Masuk Kepada Kontrak-kontrak Ada perjalanan Kontrak-kontrak Misalnya Kontrak Mabar Deli Tua Ya Kemudian Ada kontrak Pol Ini Semakin Meluaskan Areal Perkebunan Nah Yang penting Dicatat lagi Berkaitan Dengan Apa namanya Tema kita Yang Tidak Terlalu Melenceng Mengenai Pertumbuhan Populasi Kenapa Kenapa Kota Medan itu Kemudian Menjadi Kota yang Sang Heterogen Dan plural Sebentar ada catatan jumlah penduduk saya Jadi Dulu Pertama kali Kota Medan Baru akan Dipindahkan Apa namanya Posisinya Awalnya kan di Labuhan Dia Bukan Deli Di sana Memberitah di sana Bukan administrasinya Pindahkan ke Kota Medan Penduduknya itu Sebenarnya hanya 200 orang Yang penduduk aslinya itu Yang berada di Pertemuan Sungai Bagura dan Sungai Apa itu Sungai Deli Namun kemudian Saya pernah membaca Buku Anthony Reid Yang The Blood of the People itu Juga membuat tentang Sensus Itu Penduduk Medan Penduduk Labuhan Dan Penduduk Sekitar Yang kita sebutlah Sekitar Sumatera Timur itu Tidak lebih dari 20 ribu orang Nah ini kita lihat Pertumbuhannya Khusus untuk Di Kota Medan saja Antara Ini catatan Gaduh-gaduh nih Bang Tidak apa-apa Bang Tidak apa-apa Nah ini saya ketemu Ini catatan 1905 1912 1920 1930 1905 Itu orang Eropa 1915 Timur asing Timur asing ini Tainis India Dan lain sebagainya Ada 10 ribu ya Banyak sekali 10.105 Bumi putranya Hanya 2.191 Meningkat Kemudian di tahun 1912 Eropanya 1.408 Orang Timur asingnya 12.315 Bumi putranya 13 Bumi putranya Bertambah sangat besar 13.257 Orang Nah ini dikarenakan Datangnya Kuli-kuli Dari Pulau Jawa Penambahan ini Jadi Bumi putranya Meningkat Kajam Ini kalau gak salah Gelombang kedua Kedatangan gelombang kedua Dari Kuli-kuli Kota Kemudian tahun 1920 Orang Eropanya Meningkat juga Hampir 100% lebih 3.118 Orang Timur asingnya 18.297 Orang Bumi putranya Juga meningkat Hampir dua kali 23.823 Orang Kalau gak salah saya Gelombang ketiga Kuli kontrak dari Pulau Jawa Kemudian 1930 102.093 Orang Timur asing 31.021 Orang Bumi putranya 41.270 Orang Total penduduk Di Kota Medan Tahun 1930 Ada 76.584 Orang Nah melihat komposisi Ini Saya bandingkan juga Dengan yang saya lihat Di Antoni Red Itu Tahun Dua puluhan Pertengahan Orang Melayu Asli Sudah Populasinya Sudah Dikalakan oleh Etnis Tiongha Dan Etnis Jawa Dan data Terakhir saya lihat tadi Penduduk Kota Medan Sekarang Itu Yang tertinggi adalah Etnis Yang dikategorikan Etnis Batak Yaitu Orang Batak Dikategorikan Mungkin semua ya Orang Karu Orang Malung Orang Malung Itu tertinggi Kemudian Berikutnya Orang Etnis Jawa Kemudian Etnis Tiongha Dan Yang paling rendah Juga Etnis Melayu Justru Penduduk Sebutlah Penduduk Orisinya Penduduk aslinya Adalah Orang Melayu Dari Dari semenjak Tahun 1920-an Tertengahan Populasinya Sudah Dibawah Populasi Etnis Yang lain Nah itu Penting Untuk Bahan Analisis Dan arah Perkembangan Kota Medan Berikutnya Dalam bentuk Apa namanya Analisis kita Baik Bang Tony Mungkin Satu menit terakhir Simpulan Untuk Selanjutnya Bang Jaya Setelah itu Kita diskusi Banyak orang-orang Penting Dalam Yang hadir ini Walaupun sedikit Tapi orang-orang Yang sangat peduli Saya coba Saya coba Simpulkan Karena memang Materi bagian saya Ini pandang sekali Waktunya Dibudah Satu-satu Saya coba Simpulkan Begini Kembali lagi Ke prolog Saya semula Prolog tadi Di awal Berkaitan juga Dengan Apa namanya Kota Sohibul Kota Urbas Konstitusi Saya kembali Kepada pertanyaan Bahwa Apakah Sebenarnya Sejarah kita Sejarah kita Pasca 1945 Kita sempitkan saja Sejarah kita di Kota Medan ini Dan Semasa Timur Diputuskan Untuk Pembentukan Satu Identitas Yang baru Karena berkaitan juga Tadi identitas Pak Sohibul berbicara Tentang identitas Bagi salah satu Apa namanya Instrument Dari Pembentukan Satu Negara Kemudian Diputusnya identitas Kita Dengan masa lalu Dan dimentunya Imaji Atau Imaji Keindonesiaan Yang baru Nah itu Pertanyaan Kemudian Kedua Apakah Apa namanya Pasal dari Kebangsaan kita Pasal dari Kebangsaan kita Apakah Berada di Posisi Establish Atau Posisi Stabil Atau Posisi Pembentukan Nah ini Pertanyaan Yang 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 Perlu Saya pikir Kita jawab Jika memang Terjadi Sedang Berada Di dalam Proses Pembentukan Saya pikir Ini Membutuhkan Satu Apa namanya Pemikiran Kritis Untuk Membalikan Itu semua Karena Karena memang Kembali lagi Berkaitan dengan Data-data Dan fakta-fakta Sejarah Masa Lalu Di Samping Ada juga Pasti Aspek-aspek Negatifnya Bahwa Ternyata Leluhur kita Leluhur kita Di Sumatera Timur ini Dan di Medan Tidaklah Tidaklah Bangsa yang Dikalahkan Saya pikir Begitu ya Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Sudah saya catat Pertanyaan dari Bang Tondi Nanti kita diskusikan Saya juga Punya banyak Pertanyaan Komentar Saya yakin Kawan-kawan yang lain Juga begitu Tapi Kita dengarkan dulu Saya kira Tidak kurang menariknya Ini Dari Pak Jaya Arjuna Senior kita Yang sekarang Tugasnya hanya Untuk Mengabdi Kepada umat Karena beliau sudah Secara resmi Pensiun dari pekerjaannya Sebagai dosen di USU Silahkan Pak Jaya 20 hingga 30 menit Sebelum kita diskusi Suaranya Pak Jaya Tolong dibuka Sekarang masih ditutup Suara Pak Jaya Oke Sekarang Oke Enggak Makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa hal yang menarik Dari Pak Teguh Langsor Dan juga Pak Tondi Tanya Karena saya dimintakan Untuk yang Kondisi yang terakhir Maka Saya coba Ada kalimat yang paling menarik Yang dimulai tadi Oleh Pak Teguh Yaitu Kita itu Pemimpin kita itu Disodorkan Bukan kita yang memilih Tapi kita disodorkan Nah problemnya sekarang Yang menyodorkan kepada kita Itu Ya Kita tidak menuding Tapi yang disodorkan kepada kita itu Adalah Orang-orang Yang Antara orang yang disodorkan Dengan menyodorkan itu Ada Ada satu Perjanjian Atau apa Satu kesepakatan Rahasia Yang mengakibarkan Kontrak Di antara Mereka yang menyodorkan Itu belum tentu Belum kita yakini Penuhnya itu adalah Untuk kepentingan kita bersama Itu yang jadi permasalahan bagi kita Nah Sekarang kita juga tidak tahu Apakah mereka memikirkan Menyodorkan orang itu Apakah mereka memikirkan Orang yang disodorkan ini Mampu tidak mengerjakan Apa yang dibebankan Kepemimpinan kepada mereka Itu yang jadi Pertanyaan kita Mampu tidak Dia mengerjakan itu Mampu tidak Dia mengembang tugas Yang Yang sesuai dengan Kebutuhan masyarakat Yang akan dipimpinnya Nah itu Saya Saya tidak yakin Mereka itu berpikir ke sana Sebab Dari tiga kali Pemimpin Kota Medan ini Itu Tidak pernah ada yang memikirkan Tentang Tentang Apa namanya Tentang masyarakat Tidak ada perubahan kita Sejak dari beberapa Tiong lalu Mereka sekarang Tidak ada perubahan kita Paling tidak Tiga Tiga pemimpinan yang lalu Ini sampai sekarang Kita tidak melihat Dimana Berubahnya Kota Medan Dengan pemimpin-pimpin Yang rata-rata Yaitu menyodorkan diri Atau disodorkan Itu yang membuat saya Berpikir Karena pernah Satu kali Saya bertemu dengan Seorang pejabat Dia jadi wali Kota Medan Saya bilang Ya cobalah Anda Perbaiki Kota Medan ini Anda perbaikilah Kota Medan Supaya Laya Lebih sejahtera Dan nama Anda Nanti Diingat oleh orang Orang yang memperbaiki Kota Medan Apalah Pertanyaan yang diajukannya Betul Lengkawan Cobalah Kau cari orang Kau masuk ke kantor Lali Kota itu Kau cari orang disitu Lima orang ada Kau cari lima orang Yang kau bisa Yakin Mau bisa Mengemban Membuat Medan Lebih maju Kau carikan aku Kau tunjukkan orang Kau pecat yang lain Nah itu jadi masalah Kalau kita datang ke kantor Wali Kota itu Pagi Jam lapan Udah masuk Karena turunnya kan Datanglah kita jam sembilan Masuk dari ruangan Ke ruangan Masuk ruangan Ke ruangan Lihat Siapa yang bekerja Betul Kata tadi Pak Apa namanya ya Kata Pak Saibul tadi Siapa pemimpin kita Yang memikirkan Untuk Medan ini Siapa pemimpin Yang di atas itu Kerjanya memikirkan Untuk pentingan masyarakat Coba lihat Patikan aja Datangin satu ruangan Ke satu ruangan Coba cek Benar gak mereka memikirkan Apa yang mereka kerjakan Nah itu dia Kemudian Ada satu hal lagi Yang menarik Tadi dari Pak Tondi Itu menyatakan Bahwasannya Zaman Belanda Orang Belanda dulu Lebih menghormati Orang dari Mas Kapai Lebih menghormati Perusahaan-perusahaan Belanda Lebih menghormati Mereka Kerta api Daripada yang lain-lain Kenapa? Karena Medan ini Memang betul Medan ini Dididikan sebagai Kota bisnis Dilengkapi dengan Semua Perangkat Dengan semua Infrastruktur Yang mendukung Bisnis Nah itu dia Jadi Kita punya Ada kantor pos Kita lihat ada bank Ada hotel Ada Ada Apa Ada Tempat-tempat Hiburan Itu memang Dilengkapi mereka Sebagai kota Tempat mereka Bersenang-senang Makanya namanya Paris Pan Sumatera Cuma lihat aja Lambang Wali Kota Medan Itu Lambang Wali Kota itu Sama dengan Paris Pertanyaannya Kenapa Paris Pan Sumatera Padahal yang membuatnya Orang Belanda Orang Eropa Karena pada waktu itu Paris adalah idaman Bagi tiap orang Eropa Nah saya Ajukan pertanyaan Mungkin Pak Tony Tahu ini Kenapa Se-Deli Se-Sungai Itu Se-Sungai Kalau bahasa daerah itu Ada Lau Ada Lawe Ada Macam-macam Di Medan ini Kenapa Dari bahasa apa Se-Deli itu Dari bahasa apa Se-Babura Dari bahasa apa Se-Wampu Itu kepertanyaan kita Bukan bahasa Indonesia Nah itu artinya Orang Belanda ini Memang memikirkan Medan ini Sebagai kota Yang betul-betul Tempat Nikmat Bagi mereka Karena mereka Semua pedagang Semua orang kaya Mereka punya nikmat Mereka membayangkan Kota Medan Kota yang Macam Paris Indahnya Nah kita lihat Sekarang Mereka lengkapi Infrastruktur yang ada Di Kota Medan Bahkan mereka Memikirkan Pertama kali dibangun Mereka siapkan Lapang mereka Tempat pertemuan Mereka Datangkan air Dari Dari Laut Bangkelewang Sana Dari Dari sebuah langit Sana Mereka turunkan Air bersih Ke Medan Mereka bangun Infrastruktur Mereka bangun Menara air Mereka bangun Kolam renang Mereka bangun Kolam yang Memang airnya Cukup bagus Nah Apa Apa yang Dilakukan oleh kita Nah Belanda Sudah membuat Saya tidak sengaja Waktu itu Saya kerja di Amnal Jadi saya selalu Berhubungan dengan Peta topografi Nah Saya lihat Kota Medan Ternyata di Kota Medan itu Ada Bangunan Semacam sungai Tapi Ditandai Di Peta topografi itu Sebagai kanal Artinya sungai buatan Saya cek Ternyata Memang betul Belanda itu Menginginkan Kota Medan ini Seperti Paris Paris itu ada Sungai Ada Sungai Sin Di Membelah Kota Medan Kemudian sebelah Timur Kota Medan itu Itu ada Mereka bangun Mereka korek Nah ini dia Silahkan lihat petanya itu Kalau ada yang hijau-hijau Garis itu Itu adalah Bata Melanda Semua Nah mereka buat Peta air itu Untuk bagian timur Kota Medan Artinya Sebelah Sungai Deli Sebelah timur Sungai Deli Mereka korek itu Dari Mulai Pasar Merah Daerah Bakaran Batu Kota Masum Mereka korekan Mereka Buat sungai Artinya Kanal Sebagai deran Sebagai deran Nasir Kota Medan Itu sampai ke Sungai Kerah Nanti bertemu itu Semuanya di Sungai Kerah Yang dari Bakaran Batu Yang dari Teradan Bertemu Masuk ke sungai Ada parit busuk Namanya Akhirnya Di sungai itu Sungai Pegatalan Masuk ke Muara Sungai Deli Itulah yang menjadikan Kota Medan ini Kota Bebas Banjir Kenapa perlu Bebas Banjir Karena Kota Medan Dianggap oleh Belanda Ini adalah Sebagai kotanya Orang Kaya Kotanya Paris Di Sumatera Ini adalah Kota Medan Jadi Kota Orang Kaya Itu gak boleh banjir Nah Sementara kita Itu tidak Tidak memikirkan Ke sana Nah Kita lihat Sebelah kiri Atau Kalau kita lihat Arah ke belawan Tanah Sebelah kiri Ada sungai Namanya Sungai Badera Sungai Badera Ini kecil sekali Belanda yakin Bahwa Sungai Badera Kecil ini Itu tidak akan Tidak akan Mampu Untuk Memendreni Atau Mengalirkan air Yang Kalau Ada Turah hujan besar Atau air yang besar Mereka Gali Di sebelahnya Mereka gali kanal Di sebelah Sungai Badera Mereka gali kanal Itu sampai Bermuara ke sungai belawan Jadi ada dua Galian Yang besar Itu adalah Sungai Badera Kanal Dan Sungai Parit Busuk Atau Parit Busuk Sungai Pegatalan Kanal Dua itu Nah sekarang Apa yang kita lakukan Sejak dimulai oleh Belanda Sampai sekarang Kita tidak Pernah Apa namanya ya Kita tidak pernah Merawatnya Tidak ada Merawatnya Akibatnya Banjir Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Terutama Oleh Pengelola sungai ini Mereka rusak Itu sungai Deli Sungai Deli Sebuah sungai itu Adalah Kalau ada tepi yang sungai Namanya Itu baru sungai Sekarang Kalau kita berangkat Dari sungai kantor Wali Kota Sampai ke Belawan Kita tidak ketemu lagi Tepian Kita tidak bisa Di rumah penduduk Kenapa? Karena sudah dirusak Oleh pemikir-pemikir Apa namanya Normalisasi sungai Akibatnya kita cuma Lihat bentengnya Sampai ke Belawan sana Tidak ada lagi Indahnya tepian sungai Itu tidak ada lagi Kenapa? Dengan membangun itu Itu duitnya banyak sekali Mereka punya duit Untuk melebarkan Mereka punya duit Untuk membenteng Sementara hilanglah Yang namanya sungai Itu tidak eran Kalau sekarang Sungai Delhi itu Cuma disebut Paret Delhi Karena bukan sungai lagi Bentuknya Konstruksinya bukan sungai Kalau melihat konstruksi Yang kanal Silahkan lihat Sungai Bedera Silahkan lihat Sungai Kra Yang kanal ya Dan itu bukan hanya di situ Belanda juga memikirkan Daerah-daerah di utara Seperti di daerah Kim sekarang itu Itu mereka tahu Ini daerah ini adalah Daerah rawan air Rawan banjir Mereka buat banyak sekali Kanal-kanal di situ Tapi kita Tanpa membaca Menganggap kita paling penting Tanpa melihat Mempelajari Bagaimana Sebenarnya kondisi medan Dijadikan di situ Akibatnya apa Kalau hujan itu Jadi daerah Jenangan Nah sekarang yang rugi Siapa Kalau pas hujan Kalau pas hujan Itu Perusahaannya berhenti Mereka minta ganti Rugi ke asuransi Nah ini berbahaya sekali Dan sekarang Beberapa usaha Katanya untuk menangani Kota Medan Untuk menangani baju Kota Medan Itu adalah usaha Yang sia-sia Karena bukan itu Permasalahan Yang mereka kerja itu Mengorek Mengorek Perlebar Sungai Bedera Bukan itu Permasalahan Kota Medan Permasalahan Kota Medan Bukan mengorek Kalau sungai Bedera Di pedalam Sungai Mabura Mereka normalisasi lagi Mereka benteng Tengkel di kanan Apakah ini Sungai Dili sebelah kanan Atau di daerah Kota Masum Di daerah Sungai Kerah Ini aman enggak Lepas enggak Dari banjir Enggak Nah Ibaratnya sekarang Kalau Kota Medan ini 27 meter Dari muka laut 25 meter 30 meter Dari muka laut Kalau memang ada pipa Yang menurun Airnya Dibuarnya Ditutup Disumbat Maka air akan Mengenang di dalam Di tengah Itulah kondisinya sekarang Saya berkali-kali Sampaikan Sealah apa yang mereka Lakukan oleh BWS Lakukan Badan-Badan Sungai Itu Sealah besar Tidak Tidak akan Menyelesaikan Permasalahan Itu yang satu Tentang banjir Kita bisa panjang Cerita Saya sudah siapkan Semua konsep Bagaimana Menanggari Kota Medan Sebab Sebagai orang teknik Saya tahu Bahwasannya Alat itu Akan menentukan Akhir kerja Nah kalau kita Cuma pakai alat Cangpol Pasti banjir Medan Tidak akan Selesai Satu lagi Pak Jaya Taman Taman dulu Pak Taman Oke Taman ini Di Kota Medan Ini Saya barusan Update Barusan upload Di Mall saya Bahwasannya Medan ini Cuma 0,2% Taman kita 0,2% Harusnya 30% Ini data Yang sedia Tahun 2006 Sampai 2020 Tidak pernah ada Perubahan Segitu Memang ada Usaha Perhatikan ini Di sini Itu nampak Itu sudah semua Disebutkan Sudah semua Dikumpulkan Isi jumlahnya Cuma 0,2% Harusnya 30% Dulu Pernah Medan itu Meminta Adipura Kencana Itu kan Tidak 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 Ini ada Berapa Luas Ini Tabel ini Tentang Jumlah Taman Ada lagi Tabel Sebelahnya Lagi Tabel Tentang Berapa Ketinggian Kota Medan Kalau Jakarta ini Ketinggiannya Berapa Ketinggian Kota Medan Itu 20 Sampai Di ujung Itu 2,5 Sekarang Kita lihat Terjadi Banjirop Di Belawan Kesalahnya Apa Ada yang Mengatakan Banjirop Di Belawan Itu Rasanya Berdarah Itu Salah Tentang Air Mereka Itu Cuma Cari Projek Kanal Yang Mereka Bangun Itu Tidak Menangani Kota Medan Sekarang Dijuduk Diusulkan Projek Loximeme Untuk Mengatasi Banjiro Kota Medan Tidak Ada Itu Tidak Ada Mari Siapa Berbalas Pantun Berapa Jadi Tidak Ada Itu Terita Loximeme Mengatasi Banjiro Kota Medan Kanal Itu Secara Teknis Secara Fisika SMP Kanal Yang Mereka Buat Yang Mengeluarkan Biasa 1,2 Teridur Salah Dan Lihat Aja Program Apa Yang Mereka Rencanakan Inilah Peta Ini Sobat Tolong Surya Peta Ini Kembali Pelajarin Peta Ini Yang Peta Ijo Tadi Muncul Pelajarin Kembali Peta 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 Ijo Ya Mana Oke Peta Ijo Nah Ini Dia Pelajarin Kembali Peta Peta Ijo Beginilah Cara Belanda Dulu Membuat Peta Air Saya Sudah Berani Jamin Dua Tahun Dikasihkan 300 Miliar Medan Ini Bebas Banjir Jamin Mari Mari Ini Berapa Setiap Tahun Dulu 300 Miliar Medan Tidak Berubah Bukan Itu Permasalahannya Orang Sakit Kuping Kau Yang Diobat Di Ujung Kaki Dipotong Kuku Kan Enggak Benar Itu Jadi Lain Yang Sakit Lain Yang Diobat Itu Masalah Taman Juga Begitu Penisinya Taman Itu Secara Ber Pejabat Di DPRD Kota Medan Pernah Memerobah Status Taman Yang Bagus Cuma Dua Taman Aman Ini Taman Stadion Teladan Itu Tidak Tidak Bisa Dicebut Taman Karena Jumlah Tanamannya Luas Tutupannya Juga Tidak Cukup Tapi Taman Amayani Dengan Taman Belingin Itu Cukup Sekarang Taman PLN Pula Namanya Lagi Itu Taman Belingin Sudah Ditandatangani Oleh Para Anggota Dewan Yang Tidak Terhormat Itu Merubah Jadi Bangunan Untuk Icon Kota Medan Itu Dan Saya Sekarang Tidak Tahu Apakah Itu Sudah Dikembalikan Status Tidak Jadi Kota Medan Ini Nah Ini Dia Begitu Tantinya Bakal Mereka Hancurkan Taman Ini Sekarang Kembali Tadi Pertanyaan Tadi Siapa Memikirkan Kejabat Mana Yang memikirkan Kota Medan Kalau Mereka Tidak Berpikir Disodorkan Dipimpin Nanti Oleh Orang Yang Tidak Tahu Apa Yang Dikejakan Maka Medan Ini Akan Tetap Hancur Jadi Kalau Dulu Kena Disebut Paris Sumatera Maka Yang Mengidamkan Medan Sebagai Paris Sumatera Dalam Kubur Dia Dikewa Kok Begini Parahnya Penerus Cita-cita Sudah Dibangun Mereka Sudah Dibuat Mereka Cuma Kota Sebuah Kota Yang Dirancang Oleh Beranda Sebagai Kota Yang Paling Indah Kenapa Aturannya Antara Jalan Antara Jalan Japanis Jalan Puri Amaliyun Halat Utama Itu Jaraknya Sama Jaraknya Sama Kalau 200 Meter Tapi Apa Dilakukan Sekarang Masuk Itu Ada Darah Kumbu Disitu Parit Tumpat Disitu Ya Apalah Namanya Kita Hidup Ini Misalkan Mereka Bila Sudah Sukur Kalian Bisa Kami Terima Sekarang Mereka Punya Kota Medani Jadi Kita Disini Menompang Semua Nah Kalau Lama Lama Kita Disisa Kita Bidah Bidah Berapa Banyak Orang Kota Medani Pindah Pindah Ke Alah Bandar Kalipas Pindah Ke Johor Kenapa Tahan Disini Setiap Ujan Banjir Itu Dalam Langganan Pak Rit Sampah Sampahnya Lagi Jangan Ada Ada Yang Menyatakan Yang Salah Masyarakat Kenapa Sampahnya Itu Yang Salah Masyarakat Bukan Masyarakat Yang Salah Pemko Yang Salah 30% Sampah Di Kota Medan Tidak Terangkut Kemana Peginya 30% Itu Ya Keparet Apa Akibatnya Tumpat Pakai Apa Mereka Menangani Tumpat Kepakai Sekop Kalau Air Di Kota Medan Itu Terbagi Ada Sungai Primer Saya Sebutkan Sungai Deli Sungai Babura Saya Masukkan Sungai Berdera Dengan Sungai Kerah Itu Sebagai Primer Sekundarnya Itu Banyak Terkir Ada Sekundar Dengan Terkir Ini Ada Yang Terbuka Ada Yang Tertutup Kalau Sekundar Terbuka Masih Bisa Orang Masuk Kedalam Tapi Kalau Terkir Yang Terkutup Pakai Apa Bisa Dikorek Pakai Apa Bisa Masuk Kedalam Ya Tumpat Jadi Kalau Banjir Itu Memang Didesain Sepaya Banjir Orang Kota Orang Daerah Yang Selalu Kena Banjir Tahan Mereka Pindah Pakau Kota Ini Jadi Milih Siapa Orang Tentu Yang Bisa Memiliki Kenapa Mereka Punya Duit Mungkin Timpaan Jalan Itu Ada 20 cm Jadi Kalau Memperbaiki Projek Baru Jalan Itu Adalah Menimpa Jalan Menimpa Aspal Baru Akibatnya Jalan Lebih Tinggi Pada Rumah Kalau Jalan Lebih Tinggi Pada Rumah Itu Artinya Maka Air Yang Harusnya Mengalir Di jalan Kalau Pada Ujar Lempat Maka Itu Masuk Ke rumah Pendudu Itu Siapa Yang Berpikir Seperti Itu Harusnya Kalau Memperbaiki Jalan Dikorek Jalannya Semua Sampai Dasar Sampai Dasar Baru Dipasang Semen Bukan Timpa Menimpanya Pada Waktu Mungkin Hujan Ya Mudah Mudah Seperti Kawan Saya Yang pernah Jadi Balik Kota Tengok Di Kota Mekop Cari Empat Lima Orang Orang Yang Bisa Bekerja Untuk Memperbaiki Medan Bersyukur Kali Empat Lima Orang Pun Yang Bisa Bekerja Untuk Memperbaiki Medan Bagi Saya Untuk Wali Kota Cuma Dua Saratnya Cerdas Dan Jujur Dan Cerdas Dan Jujur Kalau Dia Sudah Memiliki Cerdas Dan Jujur Maka Dia Hanya Perlu Apa Namanya Memang Untuk Jadi Wali Kota Medan Ini Memang Perlu Duit Perlu Kecerdasan Itu Juga Perlu Dukung Uang Kalau Kecerdasan Gak Ada Uang Juga Gak Bisa Apa Dan Juga Perlu Keamanan Kenyamanan Tapi Aman Nyaman Dan Manusiawi Itu Kata Kunci Bagi Kota Medan Aman Nyaman Dan Manusiawi Ini Kalau Bagi Kota Medan Itu Yang Diperlukan Bagi Pemimpin Yang Bisa Menjamin Kota Medan Aman Nyaman Manusiawi Itu Sebagai Pengantar Dari Saya Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Semakin Malam Semakin Banyak Audiens Kita Ini Para Peserta Kita Orang Orang Hebat Orang Orang Berpengaruh Orang Orang Penting Di Kota Medan Provinsi Sumatera Dan Indonesia Mungkin Dari Teman Teman Yang Sudah Lama Bergabung Dari Tadi Dari Awal Maupun Yang Baru Bergabung Ada Komentar Kritik Pertanyaan Saran Dan Lain Sebagainya Yang Ingin Diutarakan Kepada Para Narasumber Kita Para Pemujara Kita Yang Sangat Mencerahkan Sangat Humoris Sangat Memberikan Wawasan Sejarah Maupun Masa Kini Potemporer Kepada Kita Kalau Tidak Ada Nanti Saya Yang Bertanya Mungkin Ada Yang Yang Bertanya Silahkan Saja Dibuka Gambar Video Dibuka Suara Dan Video Agar Bisa Kita Beratak Muka Silahkan Ajukan Pertanyaan Kepada Masing-masing Narasumber Atau Kepada Satu Silahkan Saya Berikan Waktu 30 Detik Hingga Satu Menit Untuk Bertanya Silahkan Langsung Saja Malam Brilian Moktar Mau Nanya Bang Silahkan Pak Brilian Kepada Siapa Dan Langsung Saja Saya Kepada Senior Saya Pak Jaya Jurnal Baik Malam Saya Sangat Sepakat Sudah Lama Kita Bicara Soal Banjir Medan Mulai Dari Bang Abila Sampai Rahulman Sampai Eldin Sampai Sekarang Medan Ini Saya Melihat Bahwa Memang Katakanlah Gak usah Sampai 300 Miliar 500 Miliar Pun Juga Medan Bebek Banjir Itu Jauh Lebih Murah Daripada Efek-efek Lain Yang Terkena Nah Permasalahan Saya Di Pejabat Di Kota Medan Mudah-mudahan Di Pejabat Yang Hadir Malam Ini Pejabat Di Kota Medan Itu Tidak Memperhatikan Dengan Beberapa Sungai Yang Ada Primer Punder Sertir Yang Dikatakan Pak Jahat Juna Tolonglah Dipetakan Jangan Semua Lobang Itu Disambungin Jadi Sifat Air Itu Mengalir Ketempat Rendah Jadi Makanya Tempat Tentu Yang Rendah Itu Banjir Semua Nah Melalui Seminan Saya Minta Teman-teman Ada Satu Kesimpulan Atau Suatu Keputusan Bisa Mempengaruhi Peraturan Pemerintah Membuat Itu Contoh Pak Jahat Juna Sampai Sekarang Kenapa Dera sekitar Jalan Asia Medan Area Dera Setembung Itu Tidak Teratasi Tapi Waktu Zaman Pak Rahman Ada Diat-diat Awalnya Terbantu Itu Masih Terbantu Lumayan Bisa Diselesaikan Tapi Setelah Itu Kayaknya Pembiarin Lapangan Merdeka Aja Ya Kadang-kadang Kalau Hujannya Lebat Selesai Juga Nah Di Depan Kator Sendiri Itu Tidak Bisa Selesaikan Maka Saya Katakan Bahwa Kadis PU Itu Kalau Dalam 6 Bulan Tidak Bisa Ngatasi Tempat Tertentu Itu Harusnya Diganti Jadi Janganlah Kita Membiarkan Lagi Orang Orang Yang Tidak Terutama Kadis Wali Kotakan Jabatan Politis Terutama Kadis Kadis Betul-betul Yang Bisa Mengatasi Masalah Sayang Buang Rakyat Itu Digituin Nah Jadi Pertanyaan Saya Apakah Kita Bisa Kasih Satu Rekomendasi Pengatasi Pemajar Ini Adalah Satu Tim Terutama Pak Jajuna Dan Teman-teman Kampus Dilibatkan Bagaimana Ini Bisa Mengatasi Jangan Kita Biarkan Kadis PU Mengambil Keputusan Maka Saya Sebenarnya Sangat Kecewa Tapi Gimana Selama 10 Tahun Kota Dewan Banyak Saya Komentari Tapi Ternyata Tetap Orang Yang Kuat Yang Dekat Dengan Wali Kota Yang Dekat Dengan Polisi Yang Dekat Dengan Tentara Yang Dekat Dengan Sini Semua Mendapat Bisa Kena Label Halal Semua Pekerjaannya Padahal Hancur-hancuran Itu Kota Medan Dibuat Mereka Gimana Agar Betul-betul Label Halal Itu Betul-betul Ada Label Halal Yang Mereka Buat Itu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tersimpul Tapi Saya Sangat Kecewa Tidak Selesai Lapang Merdeka Juga Tidak Selesai Seputaran Asia Tidak Selesai Temung Tidak Selesai Banyak Itu Kesian Rakyat Itu Jadi Kira-kira Gimana Pak Jaryuna Apa Kita Bisa Membantu BEM Komedan Untuk Mengatasi Masalah Ini Juga Yang Tadi Dari Hulu Sampai Hilir Yang Ada Proyek Yang Kita Lihat Di Johor Itu Sebagian Tidak Berfungsi Bagaimana Kejaksaan Bagaimana Tidak Ada Pintu Itu Dibuka Juga Medan Banjar Duluan Baru Masuk Air Kedalam Apa Yang Salah Tentang Itu Makasih Bang Jaya Junat Bang Sohibul Ansor Baik Briliang Saya Kira Walaupun Pertanyaannya Khususus Pak Jaya Nanti Saya Minta Pak Sohibul Dan Bang Tondi Untuk Merespon Mungkin Langsung Saja Pak Jaya Dulu Baru Bang Sohibul Terakhir Pak Tondi Silahkan Oke Saya Berbicara Saya Kebutuhan Diangkat Kemarin Jadi Tim Ahli Banjir Gubernur Untuk Menangani Medan Banjir 2022 Tapi Rapat Pertama Saya Sudah Nyatakan 95% Yang Mereka Rencang Itu Pasti Gagal Kenapa Dalam Otak Mereka Yang Yang Punya Kekuasaan Yang Punya Jalur Pusat Itu Mengatasi Banjir Itu Adalah Memperlebar Sungai Memperlebar Sungai Itu Artinya Menggusur Sebagian Orang Di Pinggir Sungai Kemudian Mereka Gusur Orang Mereka Bangun Turab Turab Itu 700 Meter Itu Mereka Anggarkan 10 Miliar Bayangkan 700 Meter 10 Miliar Sementara Sementara Satu Sungai Badera Itu Sekitar 30 Kilometer Kalikan 2 Timbal Balik Sungai Sungai Sulang Saling Sungai Kerah Itu 30 Kilometer Timbal Balik Kiri Kanan 60 Kilometer Itu Atau 120 Kilometer Kali Bagi 7 Kalikan 10 Miliar Berapa Bukan Itu Belajari Kembali Peta Air Itu Saya Berikan Kepada Semua Orang Saya Sudah Siapkan Konsep Untuk Menangani Banjir Kota Medan Maka Saya Berani Jamin 300 Miliar Buat Tahun Selesai Jamin Alatnya Saya Sudah Siapkan Semua Alatnya Ini Yang Harus Dikorek Di Sini Kalau Untuk Jadi Saya Bagi Itu Untuk Saluran Primer Itu Alatnya Mudah Karena Alat Semua Bisa Masuk Kita Bisa Gunakan Segala Macam Jenis Alat Untuk Dredging Atau Untuk Pokoknya Dikorek Semua Bisa Tapi Problem Kita Saluran Sekunder Tertutup Saluran Sekunder Tertutup Itu Saluran Sekunder Ada Dua Tertutup Dan Terbuka Yang Paling Berat Saluran Sekunder Tertutup Saluran Sekunder Tertutup Masih Bisa Ditangani Kena Lebar Cukup Lebarnya Tapi Saluran Tersir Tertutup Itu Problem Besar Oke Saluran Tersir Terbuka Kita Bisa Korek Pake Orang Kerakan Setiap Hari Jumada Ada Kerja Bisa Kita Suruh Orang Kerja Tapi Saluran Tersir Tertutup Itu Gak Bisa Pake Tangan Itu Saya Udah Siapkan Semua Alatnya Kalau Memang Dipudukan Saya Siap Berikan Kepada Semua Orang Jadi Bagaimana Respond Tim Dan Ketika Pak Sampaikan Itu Yang Mereka Karena Mereka Dalam Otak Mereka Mereka Berpikir Normalisasi Pokoknya Ada Projek Sementara Saya Tidak Menginginkan Projek Kalau Arus Itu Q V Diperlukan Penampang Agar Air Lebih Luas Agar Air Berjalan Lancar Maka Diperlukan Penampang Penampang Ini Mereka Berpikir Melebarkan Penampang Itu Bisa Digunakan Dengan Memperdalam Nah Nanti Terjadi Backwater Iya Di hulu Sungai Di Belawan Tumpat 95% Itu Di Belawan Sudah Tumpat Dan Kalau Kita berangkat Ke Belawan Di muara Sungai Belawan Itu Dalamnya Tidak sampai Sungai 1 meter Di muara Sungai Pegetalan Itu Tidak sampai 1 meter Yang Dalam Itu Di muara Sungai Belawan Benar Kenapa Karena Untuk Penubuhan Tapi Muara Sungai Deli Yang Menampung Sebagian Besar Daerial Untuk Banjir Itu Tidak sampai 1 meter Tidak sampai 1 meter Begitupun Pak Jaya Masih dalam Tim Masih bisa Berkontribusi Tidak Sudah 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 Tidak 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 Mungkin Ini ke Bang Sohibul Silahkan Bang Sohibul Nyambung Bagaimana Komentar Terima kasih. Karena beliau adalah aktivis dari partai politik, the ruling party sekarang. Karena itu jangan jauh-jauh dari kita. Kalau ada orang yang sinis tentang forum ini, kasih tahu mereka. Ini aksi-aksi civil society yang ingin membantu pemerintah. Gitu Pak Putar ya. Thank you. Kamsia. Ini ada dokter kita, dokter sosial masyarakat. Namanya Deluser Haris. Yang lebih banyak berbakti daripada ingin dikenal oleh siapapun. Terasa dia ada, tapi monumen namanya nyaris dilupakan orang. Tidak apa-apa Pak Dokter. Tapi adalah orang yang setahu saya, menyertai terus-menerus Kota Pedang, lebih sehat. Dalam banyak hal, program-program beliau ini pernah saya ikut membantu. Dan pernah saya usuruhkan beliau ini supaya menjadi calon wali kota. Karena saya ingin gagasan-gagasan beliau diwujudkan untuk pelaksanaan lebih baik Kota Pedang. Tapi kandas, karena sistem politik yang dibangun oleh Pak Mokhtar, Brinan Mokhtar. Kita independen saja, Bang. Masuk independen saja kita. Oke, oke. Thank you. Jadi, tadi pertanyaan pertama dari Pak Todi Rangkuti. Saya mengambil titik tolak dari 18 Agustus. Ditetapkannya konstitusi kita, hari konstitusi, tahun 18 itu. Maka, mau tidak mau, dokumen itulah yang saya jadikan menjadi ukuran. Apakah dalam setiap suksesi, orang merujuk kepada apa yang dimaui oleh deklarasi, bunyi, substansi dari konstitusi kita. Saya melihat ada senjang yang begitu dalam antara Das Solen dan Das Se. Apa sebab? Saya sudah jelaskan pada awal bahwa sistem rekrutmen pemimpin kita itu bermasalah betul. Sejak diberlakukan, pemilihan langsung itu sudah banyak keluhan demi keluhan. Bahkan resmi pemerintah Republik Indonesia, diwa pimpinan Pak SBI, pada waktu itu melakukan upaya untuk merevisi itu. Tidak kurang dari menteri dalam negeri yang disertai oleh asosiasi kepala daerah se-Indonesia dan KDBM untuk meminta agar sistem pemilihan kepala daerah itu dari langsung dikembalikan kepada tidak langsung. Karena banyak kali masalah. Ada pertentangan-pertentangan yang tidak bisa dinafikan antara kepala daerah dan wakilnya. Dan apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh kepala daerah, andil dari wakil kepala daerah, katanya, itu sangat besar. Jadi mereka sama-sama memiliki modal dan bertarung di situ untuk memperbutkan apa yang mereka rasa harus mereka dapatkan. Padahal dalam regulasi atau undang-undang, wakil itu, ya kurang lebih, ban serap. Jangan nuntut lebih. Itu terus-menerus sampai sekarang terjadi. Saya mencatat apa yang diucapkan oleh Pak SBI, Presiden kita waktu itu. Ini akan kita evaluasi, kita perbaiki nanti supaya lebih cocok dengan demokrasi yang sedang bertumbuh, berkembang di Indonesia yang sedang belajar demokrasi itu sendiri. Baru pada tahun 2014, ada sebuah undang-undang yang disahakan oleh DPR dan itu inisiatif dari eksekutif pemerintah di Indonesia. Dan itu mengembalikan sistem pemilihan menjadi pemilihan di legislatif. Banyak orang yang protes, katanya, itu akan lebih membatasi korupsi atau sogok-sogok pada sejumlah anggota Dewan di semua level pemerintahan. Tapi menurut saya, bukan itu intinya. Itu lebih bisa diawasi. Tetapi, di dalam konsep dasar undang-undang yang dibikin oleh Pak SBI itu, ada yang disebut dengan uji publik. Jadi tidak ujub-ujub, orang dari Jakarta, kenal atau tidak kenal dengan daerah yang akan dibipindah, berdiri menjadi calon, dan rakyat pun tidak kenal daerahnya, lalu harus dipilih. Itu dihindari oleh undang-undang yang dibikin oleh Pak SBI. Ada semacam uji publik. Katakanlah misalkan ada otoritas yang diberikan oleh undang-undang kepada pemimpin partai politik di Jakarta, tetapi itu tidak menjadi keputusan mutlak karena aspirasi daerah tetap harus dihitung karena yang akan menerima atau memiliki kemimpinan itu nanti adalah orang-orang daerah yang aspirasinya harus benar-benar dikenali oleh pemimpin yang akan dipilih itu. Tetapi masalahnya adalah bahwa ketika undang-undang itu disahkan, lalu Pak Presiden SBI pulang dari luar negeri, langsung dibikin perku untuk menolak undang-undang itu dan kembalilah seperti yang sekarang. Jadi aneh demokrasi Indonesia. Pak SBI itu membuat rencana undang-undang, dimasukkan ke DPR, disetuju DPR, pulang dari luar negeri, diperpukannya untuk mengembalikan semua yang dipilihkan oleh undang-undang itu. Jadi ini permasalahannya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti yang dikemahakan Pak Jaya dan kita seluruhnya, memang begitu. Sistem pemerintahan atau gaya kepimpinan dari pemerintahannya yang dibutuh berdasarkan pemilihan langsung itu, pada umumnya bisa kita sebut dengan model 2-1-2. Apa 2-1-2 itu? Setelah terpilih, dua tahun pertama, dia akan terus menerus konsolidasi, menyusun kabinet, dan yang meyakinkan rakyat dengan berbagai macam cara supaya rakyat meyakini bahwa dia adalah pemimpin baru terpilih. Dua tahun masanya itu konsolidasi, nyaris tak bekerja. Satu tahun berikutnya, betul-betul dia kerja. Dan pekerjaannya adalah hal dihual yang lebih bersifat populisme dan berbiaya besar, nyaris tak punya perencanaan. Dan dua tahun kemudian, tugasnya, pekerjaannya, perhatiannya, semua kinerjanya, lebih ditujukan untuk perkampanyean agar dipilih pada priori berikut. Habislah lima tahun dalam kondisi yang performanya seperti itu. So, sekalian, jika kita ingat bahwa apa yang digeluhkan oleh teman-teman yang berbicara setelah saya tadi itu, juga Pak Brilian Mokhtar, sebetulnya kan Pak Brilian ada RPJPFM, dan visi misi atau rencana prioritas dari seorang kepadanya terpilih, itu kan dibawa ke DPR untuk menjadi sebuah perda. Dan dibahas itu, ada pembahasan detil juga yang bersifat teknokratis, sehingga semua ungkapan-ungkapan yang tertulis dalam visi misi itu tidak merupakan daftar keinginan yang liar dari mana-mana, tapi dibumikan oleh anggota-anggota legislatif dalam sebuah paripurna, sehingga dihasilkanlah dia menjadi sebuah perda, peraturan daerah. Perda itu sendiri pun, mestinya kan tidak boleh lepas dari rangkaian masa lalu. Saya khawatir, disinilah masalahnya. Kepala daerahnya bukan orang yang tepat, walaupun dipilih secara doktoratis, lalu kemudian mekanisme pengambilan keputusan dan pembahasan secara teknokratis tidak optimum di legislatif, lalu muncullah apa-apa yang menjadi keluhan seperti yang disampaikan secara sangat sempurna oleh Pak Jayarjuna. Suara-suara seperti Pak Jayarjuna begitu banyak, tapi semua itu tidak cocok untuk pemerintahan model sekarang. Karena pemerintahan model sekarang itu lebih mementingkan political marketing dan keterpilihan untuk priode berikut. Sekali lagi kepada Pak Tony Rangkutitari itu. Apakah kita memiliki sejarah? Saya katakan jelas tidak. Kita memiliki sejarah yang dituliskan oleh orang lain dan nyata-nyata, kalau kita coba belajar kembali mengenai sejarah itu, banyak hal yang harus dipertanyakan. Ini sebetulnya adalah tragedi nasional. Kalau Pak Tony Rangkutitari mengatakan, apakah kita sedang mengabadikan, mengglorifikasi sebuah pembusukan Indonesia dalam era setelah tahun 1945, saya tidak sampai begitu mengatakannya, tetapi kurang lebih kita sependapat bahwa sejarah kita dituliskan oleh orang-orang lain yang sebetulnya kita tidak tahu persis apa kemauannya di situ. Jadi kita merupakan bangsa terjajah. Anam yang menjajah kita, Bapak, mulai dari Portugis dan sampai Jepang. Tiala yang dipergilirkan dari satu ke lain bangsa. Kalaupun mungkin, leluhur dari Tony Rangkutitari tidak ikut dijajah. Karena kita ditapanuli 30 tahun kita hit and run melawan Belanda, Belanda itu tidak pernah menjajah kita, tapi menduduki kita. Dan mereka hanya memiliki tangsi-tangsi militer untuk menjaga pergerakan-pergerakan kita. Dan para pahlawan kita, kita tidak tahu kemuliannya, karena hit and run, bergerilia, dan sebagainya. Beda dengan daerah-daerah lain, para pejuang-pejuang mereka, atau raja-raja mereka, itu meninggal di pangkuan Permaisuri. Permaisuri. Tapi kalau raja-raja kita, juang-pejuang kita, kita tidak tahu kemuliannya. Cari itu Pak Tony Rangkutitari, kemulian para pahlawan kita itu. Masih banyak yang belum terimpetalisasi. Karena itu, reifikasi sejarah yang mereka tuliskan adalah sebuah malapetaka. Kapan itu harus kita perbaiki? Ya, sebetulnya sudah lama. Dan kita harus mengumpul tenaga dan pikiran untuk memberi perhatian kepada pelurusan sejarah itu. Saya tahu beberapa orang di Indonesia yang memiliki perhatian ke arah itu. Tetapi konsolidasi untuk merumuskan itu adalah sesuatu hal yang sulit. Kerja-kerja akademis kita pun di kampus-kampus, saya tahu, sedang tumbuh mengenai itu. Misalkan Pak Tony, sedang dibicarakan sekarang. Apa yang terjadi pada tahun 1946 di Sumatera Timur? Pengganyangan terhadap raja-raja itu. Apakah itu revolusi yang sungguh-sungguh mengatasanakan kepentingan rakyat atau menggunakan kepentingan rakyat sebagai kamublase untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Apakah itu anti-republik atau macam-macam? Itu harus diklarifikasi. Tapi yakinlah, kebenaran pasti akan muncul sendiri. Lambat atau tidak. Sekarang tergantung kepada kita apakah kita akan mempush perubahan itu dengan intervensi kemampuan kita secara teknologis dan pendataan dan lain-lain sebagainya. Itu jawaban saya kepada Pak Tony. Karena itu, ke depan adalah sesuatu hal yang penting untuk kita. Saya yakin betul bahwa diskusi macam ini adalah membuka wawasan kita, perspektif kita. terhadap kebenaran yang memang harus kita raih untuk diri kita sendiri supaya kita memiliki kebenaran ke depan. Saya ingin memberi satu contoh tragis. Oktober lalu, saya, Surya Afrilia, dan beberapa orang lain menghadiri sebuah seminar di satu tempat. Saya katakanlah tempat itu X. Lembaga yang menyelenggarkannya adalah Lembaga Prestigious National. Yang dibahas adalah Naskah-Naskah Nusantara. Pada event tanggal Oktober tahun lalu itu, giliran Naskah-Naskah Tua Batak, Pustaha yang dibahas. Ada enam orang Eropa yang membahas itu, narsumbernya. Mereka bilang bahwa Naskah-Naskah Tua Batak itu adalah Naskah yang berisi hal-hal sepele. Antara lain, mungkin apa yang dimaksud dengan perhalaan. Perhalaan itu semacam astronomi kecil. Astronomi kecil, saya bilang kecil, karena dianggap tidak sempurna. Meramal-ramal besok akan ada hujan atau apa, kayak begitu. Majis nilainya. Yang kedua adalah Perang Antar Kampung. Nah, Perang Antar Kampung itu ialah perkelahian yang disebabkan oleh kehormatan yang terganggu antar kelompok, lalu terjadilah kampung. Dan yang terakhir adalah hal irwal yang terkait dengan pengobatan, tabib-tabib. Kalau kena aduri, diambillah getah dari apa namanya itu, pepaya, ditaruhkan ke situ. Satu malam dia akan keluar, kurang-kurang lebih begitu lagi. Saya bilang, Batak adalah salah satu diantara suku yang memiliki literasi tinggi di Indonesia. Karena dia punya aksara sendiri. Di dunia manapun, bangsa yang memiliki aksara itu adalah orang yang memiliki kemajuan luar biasa. Mengapa Anda melakukan kebohongan terhadap ini? Untuk membuktikan tuduhan saya, saya akan tanya kepada kalian. Berapa jumlah naskah Batak itu sesungguhnya? Nobody knows. Mereka saling pandang. Tak tahu jumlahnya berapa. Saya bilang, adakah 200? Oh, di perpustakaan nasional ada, di Jakarta sana ada, 100 pak katanya. Belum lagi di Leden, belum lagi di Belgia, belum lagi di Perancis, belum lagi di Itali, dan macam-macam itu. Oleh karena itu, saya simpulkan dulu, dugaan saya ada sekitar 2 juta 500 naskah-naskah itu. Anda sepakat atau tidak, saya tidak peduli. Tapi saya mengatakan begitu karena Anda tidak mampu memberikan kembar yang jelas. Dari semua itu, berapa yang sudah Anda bahas, Anda baca? Ada 20 persen, geleng lagi mereka saling pandang. 10 persen, geleng lagi kepalanya saling pandang. 5 persen, geleng lagi. Kalau begitu, saya simpulkan 0,1 persen yang sudah Anda baca. secara metodologis, apakah bisa dipercaya kesimpulan Anda bahwa naskah-naskah yang begitu besar, yang hanya Anda baca sampelnya 0,1 persen, lalu Anda simpulkan, itu naskah rendahan. Luar biasa penjajahan yang kalian bikin itu. Oleh karena itu, saya tuntut, I'll take it back. Saya akan ambil itu semua ke sini. Saya ditantang oleh seorang intelektual dari sebuah kampus. Dia bilang, jangan, Pak Regar, nanti kalau sudah bawa di Indonesia, itu dijual-belikan lagi. Satu. Yang kedua, itu akan rusak lagi karena kita tidak memiliki teknologi. Saya bilang, sebagai kewajiban moral bagi penjajah itu, kan harus dikembalikan itu. Kalau saya misalnya hari ini pergi ke Itali, lalu di pertokohan yang menjual sepatu beli yang terkenal itu, saya mundar-mandir, saya nggak punya uang banyak untuk membelinya, tapi saya tergiru untuk mengambil. Saya ambil, saya pakai, saya pergi. Apa yang akan terjadi pada saya? Get in jail. Masuk penjara tahu orang-orang pada saya waktu itu. Nah, sedangkan mencuri sepatu beli aja harus masuk penjara, mengapa masa lalu dan masa depanku dan memori bangsaku, kalian ambil tidak ada risiko. Risikonya, adalah kau kembalikan semua itu ke Indonesia. Sebelum kau kembalikan, kita konstruk dulu sebuah museum yang bisa mengembangkan itu, berapapun biayanya kau harus bayar itu sebagai pampasan kewajiban moral. Bukankah anak-anak dan cici-cici dari para penjajah sekarang di Belanda misalnya berteriak tentang betapa kejamnya atau kita kepada Indonesia yang hingga kiri menjadi bodoh gara-gara kita. Itu kejahatan kemanusiaan yang harus terkembalikan. Oleh karena itu, kumpulkan uangmu, kita bangun sebuah museum yang besar yang bisa merawat itu. Dan semua ahlimu kerahkan untuk bekerja di situ ditambah 15% untuk tahun pertama orang-orang pribumi. Sehingga nanti ada transfer of technology. Makin banyak orang kita sehingga dalam 50 tahun seluruhnya sudah dikuasai oleh orang kita. jadi kalau ada khawatiran akan dicuri itu kan supply and demand. Siapa yang akan menerima kalau atau menadah kalau ada barang curian seperti itu. Pastilah orang-orang Belanda ini, pastilah orang-orang dari Perancis ini, pastilah orang-orang dari Itali ini, dari Belgia ini, kau lah yang meminta itu. Mungkin kau bayar 1 juta kepada orang dan orang awam itu nggak ngerti nilai sejarah itu. Dan kau terus menjadah kami dengan konsep serupa. Nah itulah dia salah satu contoh yang tragis yang baru terjadi dalam sebuah seminar yang saya dan Suria dan Aprilia mengikutinya di satu tempat di sebuah lembaga dan lembaga itu lembaga prestisius nasional. Nasional saja sudah berpikir seperti itu betapa jauhnya kita Pak Tundi dari rintisan upaya untuk menemukan kebenaran kita itu. Sekarang yang terakhir, saya Pak Brilian Mukhtar sangat berharap kepada partai-partai itu. Wakil Bidan semua sudah jadi bubur. Dalam pengertian saya tidak bisa menginterupsi partai-partai jangan itu kau taruh calonmu. Buatlah yang lebih dikenal rakyat. Saya tak bisa ngomong begitu. Tapi kita lebih berusaha mempersiapkan apa-apa yang nanti akan dikerjakannya. Jadi sudah lah kalau calon kalian yang punya otoritas di situ. Begitulah mungkin dulu pemahaman kalian tentang demokrasi. DPP bang. DPP bang. Apa DPP itu? DPP. Oh DPP. DPP. Bang Ayer sama aku sama jabatannya bang. Sama jabatannya. Ya terima kasih. Saya nanti menganggap penting ini Pak Sejaya, Pak Tondi untuk kita remuskan hasil-hasilnya saat ketika kita kita alokasikanlah waktu untuk bertemu dengan para calon tetap yang didaftarkan ke TPU. Supaya mereka memiliki latar belakang. Saya yakin kajian kita hingga pertama kali ini belum cukup sampai dua, tiga kali. Nanti forum ini juga akan diisi oleh orang-orang seperti Bang Delujar Harif lalu kemudian Eqwal Pasar Ibu yang lebih mengerti tentang bagaimana informal sektor mengeluh tanpa ada alokasi yang kuat dan kemudian Muhammad Joni ahli konstitusi kita harus lebih memberikan ini. Sebetulnya topik yang diberikan pada saya itu lebih tepat diberikan kepada Pak Joni karena beliau ahlinya dan punya lembaga untuk itu. Lalu kemudian Eqwal yang terkait dengan lingkungan dan seterusnya itu menjadi apa nanti dari Pak Jaya. Pak Jaya saya heran Faris Panjabah kenapa enggak misalkan Ben Haag Panjabah kan gitu ya kita sebetulnya memiliki sebuah catatan tentang identitas kota tapi ada upaya yang terus-menerus dilakukan dalam kembangan kota selanjutnya dan itu menurut saya adalah tergantung kepada bagaimana distribusi ekonomi amat tidak adil sehingga budaya ditaklukkan oleh hegemoni ekonomi dan penguasaan politik politik itu didiktik oleh ekonomi tadi Pak Jaya menyebutkan kota matsum apakah Pak Jaya berbeda dengan saya bahwa kota matsum dan lain-lain itu kurang lebih adalah crowd tempat-tempat kantong-kantong kemiskinan mengapa begitu distribusi ekonomi tidak begitu diindahkan di dalam kehidupan kita berbangsa dan negara kita punya bangsa sila kata bonding pada sekitar keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu baru bisa dinyatakan terlaksana jika tidak ada lagi di Indonesia jadi saya mengkombinasikan dua ufuk dalam sajian saya pertama sajian yang sifatnya ideal dan kemudian yang sifatnya lebih pragmatis empiris dan kita ingin menyatukan keduanya apa yang kita capai hari ini sungguh adalah sebuah malapetaka tapi tetap kita bersyukur jangan ada yang fatalistik jangan ada yang kecewa marah-marah seperti Pak Jaya bisa dan boleh sangat perlu karena otoritasnya untuk itu dan saya kira tidak boleh Pak Jaya ini lojak tidak boleh Pak Jaya ini frustrasi teruslah itu disini ada ditampung nanti berikutnya Pak Joni harus kita undang kemudian Pak Yujar Budi Agustono untuk bisa bicara mengenai Kuli Aaron Damanik dan Unimed untuk bicara mengenai demografi dan etnicity di Medan lalu Pak Teguh Santosa hubungan-hubungan internasional Pak Teguh Santosa pastilah bisa memahami dengan PIAWY menjelaskan PIAWY bahwa perkebunan adalah salah satu bukti diantara kapitalisme awal di Indonesia pada abad berapa itu 19 atau 20 19 ya di sini 19 ya 19 ya 19 ya jadi Pak Teguh itu kita harapkan nanti bicara mengenai itu saya kira itu jawaban saya terima kasih atensinya terutama Pak Brilian Mukhtar kita gak boleh terlalu lama tak bertemu nanti kita saling curiga ya kan besok kita ngopi Bang ya padahal kita saling baju merah nih terima kasih terima kasih dari kita mulai 8.30 hingga 10.30 mungkin kawan-kawan lain yang terhormat ya Bapak Ibu itu bisa nanti ikut dalam rangkaian berikutnya ini bukan dua tiga kali saya akan usahakan setiap minggu Jumat Sabtu atau minggu dan tidak ada kaitannya dengan pilkada ya ini akan terus berlangsung saya katakan tadi sampai kita berpulang ya minimal sampai ya lama sekali ini akan terus terus kita langsungkan jadi ini mungkin mohon maaf dari Bang Toti terakhir ini 6 menit terakhir 5 menit terakhir kami berikan setelah itu kita tutup saja setelah Bapak Ibu selesai oke baik terima kasih saya mau nyimpulkan apa yang sudah disampaikan Pak Sohibun sebagai jawaban pertanyaan saya mungkin seperti gini ya mungkin penyelesaiannya akhirnya kembali kepada politik juga seperti itu ya jadi bahwa akhirnya politik ini sebenarnya dimolonokoli oleh kekuatan oligarki oleh kekuatan ekonomi terselubung ya itu kembali lagi menjadi PR PR politik PR politik itu sendiri gitu dan dimana peran rakyat mungkin kembali lagi menjadi pertanyaan kita gitu kan terhadap fungsi-fungsi institusi politik gitu ya dan kemudian untuk memberi kesimpulan kepada apa yang sampai Pak Jaya saya pikir Pak Jaya memang ahli ya saya ingin informasikan sedikit saya belum lama ini temu teman-teman yang bergerak di bidang properti pengembang gitu ya ada yang lucu juga ini baru-baru ini ada sosialisasi dari Permendat kalau nggak salah saya nomor 9 tahun 2008 ya mengenai PU pasarana dan jualitas publik gitu yang selama ini memang menjadi apa namanya bagian dari 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 dibangun oleh oleh pengembang komplek apa namanya perumahan yang mereka bangun gitu dan kemudian keluarnya Permendat itu bahwa kemudian harus diserahkan kepada pemerintah gitu ya dalam hal ini yang lucu adalah optika sosialisasi itu dilakukan gitu ternyata apa namanya perangkat-perangkat dan apa namanya satuan-satuan kerganya bahkan perundangannya belum lengkap gitu ya di tingkat apa namanya tingkat kegubernuran dimana apa namanya pemerintahan daerah itu harusnya berfungsi sebagai pemindahan pengawas tapi tidak ada belum ada perda untuk dikeluarkan ini lucu sekali gitu ya jadi sebenarnya arah dari 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 akan dilaksanakannya apa namanya Permendat itu tentang PSU itu kemana gitu apakah hanya buat tarik uang kita bahasanya gitu ya tarik uang mau peran gitu ya dengan peraturan atau kemana atau ada kekanyaan dengan pilkada nggak tahu juga gitu mungkin bisa jadi perhatian juga seperti Pak Jaya bahwa lucu gitu pada saat pemerintah mau terurus taman-taman seperti tadi disampaikan Pak Jaya gitu itu itu saja tidak terkoyal dengan baik bagaimana mereka akan mau mengurusi ratusan yang sebelum ini adalah bagian dari fasilitas apa namanya fasilitas di rumahan dan juga mungkin ada bagian dari usaha mereka gitu ya itu buat info buat Pak Jaya gitu dan bagian penutup dari saya adalah mungkin topik saya mungkin sangat panjang hanya mungkin beberapa poin yang memang mungkin nanti bisa kita kembangkan dalam forum lainnya mungkin adalah berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan sejarah sejarah Kota Medan itu sendiri masa lalu aspek-aspek positifnya aspek-aspek negatifnya kemudian bagaimana konfungsi masa lalu itu menjadi bagian yang penting menjadi fondasi kita untuk apa yang kita ambil dan apa yang kita singkirkan dari perjalanan masa lalu itu baik aspek positifnya saya pikir begitu ya baik terima kasih Bang Tondi dengan berakhirnya penutup dari Bang Tondi simpulan yang juga sekaligus pembuka sebenarnya untuk rangkaian-rangkaian berikutnya mungkin untuk Bang Tondi ini sesi khusus ya bukan gabung ramai-ramai tapi kelas khusus nanti kita adakan tentang sejarah insyaallah akan kita rancang Bang Tondi ya dan juga Bang Iqbal tadi ada di sini saya rasa masih ada juga Bang Iqbal bisa menjadi narasumber tentang sejarah Kota Medan dan Sumatera Utara atau Sumatera Timur di masa lalu sudah 10.30 mohon maaf bagi kawan-kawan lain yang belum berkesempatan menyampaikan pendapat komentar saran kritik insyaallah di minggu-minggu depan bukan hanya menjadi peserta tapi sekaligus menjadi narasumber insyaallah juga saya merancang meja bundar nantinya kita semua berbicara cuma satu syaratnya harus ada materi presentasi jadi tidak tidak hanya ngomong saja cuma ada yang ingin ditampilkan kalaupun tidak dalam bentuk satu apa namanya dokumen tapi mungkin di lini media sosial atau ada hal-hal yang bisa saya tampilkan sehingga audiens bisa melihat apa yang telah kita tulis atau apa yang telah kita pikirkan tidak hanya melihat kita berbicara demikian dari saya selamat malam terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum